HSSB Season 17, Bentrok Langsung Melihat Liu Sengfeng melepaskan praktisi bela diri paru baya itu, Zhang Yao menghela nafas lega. Namun, melihat dia akan bertanding dengan Yan Zauge sekarang, hati Zhang Yao tiba-tiba menegang sekali lagi. Sementara Liu Sengfeng berbicara tentang menindas yang lemah sebagai yang kuat dan menindas yang lembut dan takut pada yang tangguh seperti itu wajar, Zhang Yao tahu bahwa orang ini tidak kekurangan pengalaman bertempur melawan-lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Sebaliknya, Liu Sengfeng sebenarnya sangat kaya dalam pengalaman pertempuran. Di antara generasi muda gunung tak terbatas tanpa batas, dia hampir bisa dianggap tak tertandingi dalam aspek itu. Kakak senior Yan, Zhang Yao melihat ke arah Yan Zauge. Meskipun hasil pertempuran masa lalu Yan Zauge tampak lebih mulia daripada Liu Sengfeng, Bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran seorang sarjana bela diri Xiantian awal melawan seorang sarjana bela diri Xiantian yang terlambat. Yan Zauge melambaikan tangannya dengan sembarangan, Junior Sister Zhang, mundurlah sedikit, jangan sampai kamu tertarik. Zhang Yao memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, mengetahui bahwa ini adalah pertempuran antara dua cendikiawan bela diri Xiantian, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan, dia hanya bisa mundur. Panda raksasa yang selalu berada di sisi Yan Zauge sekarang menatap Liu Sengfeng. Kemalasan sebelumnya telah lenyap, matanya benar-benar berkedip dengan cahaya yang ganas. Meskipun tubuhnya masih terlihat gemuk dan kikuk, temperamennya sepertinya telah berubah total, karena ia mulai memancarkan perasaan kasar. Yan Zauge tersenyum, menepuknya, kamu juga hanya melihat dari samping. Panda raksasa itu berkedip, dan dengan patuh pindah ke samping, udara di sekitarnya menghilang saat sekali lagi mendapatkan kembali kepribadiannya yang konyol dan polos. Memutar kepalanya untuk melihat Liu Sengfeng, Yan Zauge berkata tidak terburu-buru atau lambat, formasi di pulau telah diganggu oleh saya sekarang, kis spiritual yang terakumulasi tersebar, dan tidak akan dikumpulkan kembali dalam waktu singkat. Untuk pertempuran ini, kita bisa melepaskan lengan dan kaki kita dan melakukan apa yang kita suka, tanpa harus takut memicu perubahan di ruang sekitarnya karena formasi, mengirim kita pergi ke arah yang berbeda. Liu Sengfeng menatap Yan Zauge, kamu kuat, sangat kuat. Sejujurnya, mengalahkan siantian Jihan Ru awal dengan kultivasi tahap aura luar akhir adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya lakukan. Dalam waktu lebih dari satu tahun, kultivasi Anda melonjak dari tahap akhir aura dalam sampai ke tahap awal siantian itu juga sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Tapi justru karena itulah aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang, mata Liu Sengfeng yang menatap Yan Zauge secara bertahap menyipit, karena jika aku tidak melepaskanmu sekarang, dari momentumu, jika kamu melompat begitu saja sedikit lagi, kamu mungkin melampauiku. Petik 2 Pada saat itu, saya harus menghindari Anda. Hanya memikirkannya membuatku benci. Petik 2 Langkah kaki Liu Sengfeng tidak cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya, bumi seolah-olah bergetar, seolah-olah gunung bergerak. Aku benar-benar ingin membunuhmu, tapi bukan karena caramu menjebak gunung tak berbatas-tak terbatas dalam masalah vena magnetit roh raksasa, menyebabkan kita terjatuh dengan olah petir surgawi. Liu Sengfeng menunjuk pertama pada dirinya sendiri, lalu pada Yan Zauge, Aku membunuhmu hanya karena aku ingin membunuhmu, dan bukan karena alasan lain. Ada sesuatu tentangmu yang sangat tidak kusuka, yang sangat tidak kusuka, yang membuatku sangat tidak nyaman. Dia menarik jarinya, menunjuk ke arah hatinya sendiri, tempat ini memberitahuku bahwa hanya membunuh olehmu, dapatkah aku merasa nyaman. Yan Zauge meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seolah-olah dia tersenyum sementara juga tidak, juga tidak berbicara, seolah-olah dia sedang menonton tingkah badut. Cahaya di dalam mata Liu Sengfeng menjadi semakin berbahaya, senyum di wajahnya menghilang saat dia tanpa ekspresi, itu benar. Seperti ini, semakin kamu terlihat seperti ini, semakin aku merasa tidak nyaman. Petik 2 Untuk membuat hatiku terasa sedikit lebih nyaman, aku hanya bisa membunuhmu. Sambil berkata demikian, Liu Sengfeng terus melangkah menuju Yan Zauge. Saat ini, dia sudah berada di depan Yan Zauge. Auranya naik ke puncaknya, dia tiba-tiba meninju ke arah Yan Zauge. Saat Yan Zauge memperhatikan, dia merasa seolah-olah gunung besar telah runtuh di hadapannya, terguling ke samping dan menabrak ke arahnya. Tinju gunung surgawi yang sama, ketika dieksekusi oleh Liu Sengfeng, jauh melebihi milik Jihan Ru. Lapisan auraki yang padat, dipadatkan hingga menyerupai tubuh padat yang sebenarnya, bersatu, membentuk surga dan bumi yang ilusi. Awan dan hutan bambu di depan Yan Zauge semuanya lenyap, hanya meninggalkan pegunungan yang mengjulang tinggi dan puncak yang tinggi, seolah-olah dia terletak di dalam dunia pegunungan yang tak terbatas dan tak terbatas. Liu Sengfeng sebelumnya masih melangkah maju perlahan. Sekarang, saat dia benar-benar bergerak, tinjunya langsung berada di depan Yan Zauge. Tidak terburu-buru atau panik, Yan Zauge melakukan serangan ular kura-kura secara bersamaan saat dia menstimulasi pintu darahnya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus saat menahan kekuatan penekan dari surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki Liu Sengfeng. Setelah itu, tubuh Yan Zauge tiba-tiba pindah ke samping, menghindari pukulan Liu Sengfeng saat dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya untuk berlari ke depan. Menanamkan kekuatan ke lengan kanannya, auraki yang menyerupai banyak naga api dan naga es melingkar di sekitarnya, menyerupai baut besi saat menabrak langsung ke tengah tubuh Liu Sengfeng. Bang! Liu Sengfeng tersenyum dingin, sepertinya tidak merasakan apa-apa, karena justru Yan Zauge yang merasakan lengannya sedikit mati rasa. Kemahiran khusus Infinite Boundless Mountain dalam serangan langsung dan pertahanan ditampilkan hingga titik kesempurnaan oleh Liu Sengfeng karena ia menyerupai dewa baja yang sangat besar. Melihat ini, Yan Zauge mengangkat alisnya sedikit, jadi Anda telah berkultivasi di tubuh tirani gunung surgawi. Liu Sengfeng tertawa keras, giliranku. Mengatakan demikian, tinjunya menghantam kepala Yan Zauge. Tertawa dengan satu, ha, Yan Zauge menghembuskan napas, seluruh tubuhnya menegang dan kemudian bersantai. Tinju iblis kera perkasa. Seluruh tubuhnya tampaknya telah ditambah saat seluruh tulang dan otot tubuhnya membesar, ki dan darahnya melonjak saat dia menyerupai dewa yang turun. Tidak menunggu pukulan Liu Sengfeng mendarat, Yan Zauge mengerahkan kekuatan untuk kedua kalinya di lengan lawannya yang lain di dadanya, secara mengejutkan membuat Liu Sengfeng mundur. Kehilangan pijakan, pukulan Liu Sengfeng juga meleset. Sambil melolong marah, dia menstabilkan dirinya sebelum menerjang ke depan sekali lagi. Menurunkan tubuhnya, Yan Zauge secara bersamaan memukul dengan tinjunya, memukul tulang rusuk Liu Sengfeng dan mengirimnya mundur sekali lagi. Namun, saat dia tersandung ke belakang, Liu Sengfeng juga mengirim tendangan ke arah Yan Zauge. Mengandalkan dasar tinju iblis badak tangguh dan tinju roh penstabil laut, Yan Zauge menanggung serangan langsung dari Liu Sengfeng ini. Namun, dibandingkan dengan Lin Zou, tidak hanya Liu Sengfeng dari gunung tak terbatas yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat, tekniknya juga membawa kekuatan yang kuat dan momentum yang berat. Secara paksa mengambilnya secara langsung seperti ini, semua tulang Yan Zauge berderak saat ki dan darah yang kacau dan terganggu di dalam tubuhnya menyerangnya tanpa henti. Demikian pula, dibandingkan dengan lawan lainnya, kemampuan Liu Sengfeng untuk menerima serangan juga jauh lebih kuat. Tubuh tirani gunung surgawinya tidak rusak, meskipun alat vitalnya langsung dipukul oleh Yan Zauge, dia hanya sesaat melihat kegelapan saat ki dan darahnya melonjak sebelum pulih dengan sangat cepat. Dengan kedua belah pihak tidak mau mundur, ingin secara agresif merebut inisiatif, setelah secara paksa menerima serangan satu sama lain secara langsung, mereka segera bergegas maju sekali lagi. Sebuah lampu merah muncul di wajah Yan Zauge saat dia mengaktifkan Fire Calamity of the Wind Fire Calamities. Datang! Suaranya bergema seperti guntur yang menggelegar, Yan Zauge melangkah keluar, mengambil inisiatif saat dia meninju ke arah Liu Sengfeng. Dengan lolongan tertahan, tidak menghindar atau menghindar, Liu Sengfeng juga meninju dengan keras. Sementara dia menyerang dengan liar dan agresif, bertarung dengan ganas dan kejam, Yan Zauge masih sepenuhnya fokus pada semua gerakan Liu Sengfeng, pikirannya tidak terganggu sedikitpun. Di tengah-tengah pertempuran, semua auraki Yan Zauge melonjak saat, pukulan pertemuan-pukulan, dia secara paksa menahan kekuatan tangan besi Liu Sengfeng. Kedua tubuh mereka sedikit terhenti. Kemudian, sosok Yan Zauge berputar dengan kuat saat dia berbalik dan mengarahkan sikunya ke sisi Liu Sengfeng, langsung menusuk sampai dia tergulung dan berlipat ganda. HSSB 162, Anda adalah samsak tinju yang cukup baik. Yan Zauge menyikut Liu Sengfeng di samping. Sementara kekuatan besar tidak menembus tubuh tirani gunung surgawi Liu Sengfeng, itu masih menyebabkan tubuhnya sedikit melengkung. Tidak berhenti, Yan Zauge melanjutkan dengan pukulan lagi. Masa ki yang kacau di dalam samudra ki dan tian Yan Zauge bergetar saat aurakis es dan api yang bercampur di tubuh Yan Zauge sekarang menjadi sangat panas. Banyak naga api melonjak ke langit saat bencana api angin dan tinju iblis kera perkasa dieksekusi secara bersamaan. Meninju langsung, Yan Zauge menghantam kepala Liu Sengfeng. Tidak mengubah pendiriannya tepat waktu, ekspresi Liu Sengfeng sangat serius saat cahaya hitam yang bersinar tiba-tiba menyelimuti wajahnya. Sebagai seorang sarjana bela diri siantian, tidak hanya auraki seluruh tubuhnya dapat membentuk surga dan bumi yang ilusi, tetapi juga bisa mengalir dan bergerak sesuka dia. Pasif seperti gunung yang tinggi, aktif seperti guntur yang mengejutkan. Saat pikiran ini melintas di benaknya, semua kekuatan tubuhnya terhubung. Pukulan Yan Zauge ini sangat ganas, bahkan Liu Sengfeng merasa terkejut karenanya, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan kepalanya meledak. Meningkatkan kekuatan tubuh tirani gunung surgawi ke tingkat semaksimal mungkin, secara khusus berkonsentrasi untuk melindungi kepalanya, dia dengan paksa menahan pukulan Yan Zauge. Meski begitu, ledakan keras bergema di udara, menyerupai gunung yang secara paksa dipatahkan dari tanah di dasarnya. Tubuh besar Liu Sengfeng benar-benar dikirim terbang oleh pukulan Yan Zauge ini, terbang mundur pada sudut yang tak terbayangkan sebelum menabrak langsung ke tanah. Bumi di sekitar ratusan meter benar-benar hancur, kawah besar terhempas di dalamnya, dengan ribuan, puluhan ribu bambu hijau semuanya berubah menjadi debu. Sangat marah, Liu Sengfeng meraung keras, ingin membalikan dirinya kembali. Tubuh tirani gunung surgawi, elastis. Sosok Yan Zauge berkedip-kedip karena tidak menunggu Liu Sengfeng bangun, dia sudah ada di hadapannya, mencengkeram salah satu pergelangan kakinya. Saat Liu Sengfeng menyapu dengan kaki lainnya, Yan Zauge bergerak ke samping untuk menghindarinya, lalu tiba-tiba menyerang. Tubuh Liu Sengfeng tiba-tiba berkedip dengan cahaya tambahan berwarna merah kekuningan, berubah menjadi baju besi yang menyelimuti seluruh tubuhnya, artefak roh tingkat rendah. Namun, tangan Yan Zauge berkedip dengan lampu hijau saat dia menikam pedang naga giok langsung ke armor pihak lain. Melepaskan pedang naga giok, Yan Zauge mengeluarkan pedang guntur emas ungu, juga menusuknya ke baju besi Liu Sengfeng. Kemudian, di bawah tatapan Liu Sengfeng yang agak linglung, dia juga menusuk Flying Thunder Saber. Meskipun semuanya telah meninggalkan tangan Yan Zauge, dengan total tiga artefak roh yang terjerat dengan baju besi Liu Sengfeng, itu untuk sementara tidak dapat membawa efeknya untuk ditanggung. Jangan merusak mutah, aku sangat jarang menggunakan gaya bertarung seperti itu, Yan Zauge tersenyum, senyumnya bahkan lebih ganas dari Liu Sengfeng sebelumnya, bangkitlah untukku. Satu tangan meraih pergelangan kaki Liu Sengfeng, yang lain menarik lengannya, Yan Zauge mengangkat bahunya, menegakkan punggungnya. Yan Zauge langsung mengangkat tubuh besar Liu Sengfeng langsung ke udara. Karena, dari mereka yang memiliki kultivasi serupa, sangat sedikit yang bisa menerima pukulan sebanyak kamu. Yan Zauge meraung ke langit, menyerupai auman naga yang marah. Berhenti sebentar, dia lalu membanting Liu Sengfeng langsung ke tanah. Seperti batu raksasa Seribu Jin yang jatuh dari sisi gunung, saat Liu Sengfeng menghantam tanah, suara besi menabrak batu dipancarkan. Bumi yang awalnya sudah memiliki kawah yang terbentuk di dalamnya terus runtuh ke dalam. Saat bumi di sekitarnya terus pecah tanpa henti, baskom kecil benar-benar terbentuk di dalamnya. Bahkan pulau kecil tempat mereka berada tampak sedikit bergetar. Tidak berhenti, Yan Zauge maju dan diikuti dengan tendangan ke perut Liu Sengfeng. Baru saja jatuh ke tanah dan mencoba bangkit sekali lagi, Liu Sengfeng terlempar dan dikirim berguling ke samping. Ledakan yang teredam sepertinya bergema di udara sebelum cahaya hitam bersinar yang menyelimuti tubuh Liu Sengfeng menghilang. Wah, wajah Liu Sengfeng menjadi putih seperti salju saat seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya secara tak terkendali. Tubuh tirani gunung surgawinya telah dihancurkan secara paksa oleh Yan Zauge. Sambil melatih lehernya sedikit, Yan Zauge menggelengkan pergelangan tangannya, kamu adalah samsak tinju yang cukup bagus, saya harus berterima kasih atas pengalaman yang menyenangkan hari ini. Petik 2 Liu Sengfeng dengan paksa menelan darah yang sekali lagi naik di tenggorokannya, berkata dengan penuh kebencian, tubuh tirani gunung surgawiku dan telapak tangan elemen caotik hebatku belum sepenuhnya bergabung. Kalau tidak, jika aku bisa menggunakannya secara bersamaan, kamu pasti tidak akan bisa menembus pertahananku. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Yan Zauge terkeke dingin, tidak cukup melatih seni bela diri Anda, Anda menyalahkan saya. Mengatakan demikian, Yan Zauge meregangkan ototnya sedikit sebelum berjalan menuju Liu Sengfeng, benar. Barusan, kamu bilang ingin membunuhku. Petik 2 Saat dia melangkah keluar, dia sudah berada di depan Liu Sengfeng. Liu Sengfeng mengeluarkan raungan marah saat dia meninju ke arah Yan Zauge. Tubuh Yan Zauge telah mencapai kondisi puncaknya, dia menghindari tangan besi Liu Sengfeng, lalu menendang. Serangkaian suara bergema di udara, menyerupai auman naga dan harimau melolong. Saat dia menendang, suara ledakan bergema, menyerupai murka petir surgawi, seolah-olah dewa raksasa kuno telah turun ke bumi ini, mampu menghancurkan gunung dengan satu tendangannya. Wajah Liu Sengfeng berubah saat dia segera mengubah pendiriannya, semua orakinya menggumpal karena tampaknya membentuk penghalang yang tidak dapat diatasi. Seni bela diri garis keturunan langsung gunung tanpa batas, grit caotik elemen spalem. Sayangnya bagi Liu Sengfeng, saat ini dia sudah sedikit kekurangan kekuatan internal di bawah eksteriornya yang kuat. Ekspresinya tidak berubah, Yan Zhaoge menendang lutut Liu Sengfeng dengan keras. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tangan besi sekali lagi, saat guntur yang meledak sepertinya bergema lagi di antara langit dan bumi. Dua kekuatan yang berlawanan secara diametris, satu di atas, satu di bawah, terhubung dengan Liu Sengfeng yang terluka parah, yang tidak dapat menahannya bahkan memblokirnya dengan grit caotik elemen spalem. Dia dipukul sampai tubuhnya langsung terpelintir, tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya saat dia jatuh ke tanah sekali lagi. Setelah secara berurutan mengambil serangan kekuatan penuh Yan Zhaoge, bahkan dengan ketangguhannya, Liu Sengfeng masih tidak tahan, meludahkan seteguk darah sekali lagi saat dia berbaring di tanah berjuang untuk bangun, namun mendapati dirinya tidak dapat melakukannya. Begitu. Di sisi lain, panda raksasa membuka mulutnya dan berseru-seru beberapa kali. Sementara suaranya rendah, kebahagiaan di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah itu bersorak untuk Yan Zhaoge. Setelah dibawa oleh Zhang Yao ke samping, praktisi bela diri parubaya yang terluka parah itu terbangun oleh dampaknya. Saat melihat adegan ini, dia mengeluarkan suara tawa. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia sangat bersemangat. Zhang Yao, di sisi lain, dibiarkan menatap dengan mata terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Tidak heran dia sebelumnya mampu mengalahkan siantian Jihanru awal sementara hanya seorang sarjana bela diri aura luar terlambat. Mungkin dia tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi sebagai murid inti, langsung dari Turbit Wave Pavilion, Zhang Yao tidak kekurangan persepsi serta pengetahuan. Sosok tingkat jenius dari garis keturunan langsung gunung tak terbatas tanpa batas yang memiliki tubuh tirani gunung surgawi serta palem elemen caotik raksasa yang dipatahkan paksa bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dianggap semua itu luar biasa. Namun, seorang sarjana bela diri siantian awal secara paksa menerobos tubuh tirani gunung surgawi dari sarjana bela diri siantian dari gunung tak terbatas tanpa batas dan bahkan satu di tingkat Liu Sheng Feng pasti sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Setelah menerobos kekuatan telapak elemen kekacauan besar Liu Sheng Feng seperti menyapu daun musim gugur sesudahnya relatif lebih mudah untuk diterima, karena bagaimanapun, Liu Sheng Feng telah terluka pada saat itu. Tetapi tidak mengandalkan kekuatan artefak roh apapun sebelumnya, alih-alih sepenuhnya mengandalkan kekuatan basis kultifasinya sendiri untuk secara paksa menerobos dan menghentikan tubuh tirani gunung surgawi Liu Sheng Feng, kekuatan Yan Zhao Ge sudah bukan sesuatu yang menakutkan. Menggambarkan, setelah benar-benar melampaui imajinasi Zhang Yao, mendiang sarjana bela diri siantian Liu Sheng Feng telah mengalami kekalahan di tangan Yan Zhao Ge. Dan seperti yang diketahui Zhang Yao, bahkan jika kakak perempuan magang seniornya Xie Yacan bertanding melawan Liu Sheng Feng, mereka juga hanya akan cocok paling banyak. Itu berarti bahwa di dunia siantian marsial skolar awal, Yan Zhao Ge sebenarnya juga sudah lebih kuat dari Xie Yacan. Luar biasa, gadis berwajah bulat itu berbisik tanpa sadar. HSSB 163 mempermalukan mereka sepanjang perjalanan kembali ke gunung tak terbatas tanpa batas. Yan Zhao Ge datang sebelum Liu Sheng Feng. Berbaring terbentang di tanah, cahaya hitam yang aneh dan tak terduga tiba-tiba muncul di mata Liu Sheng Feng. Dia menunduk, tampak ragu-ragu. Merasakan niat membunuh Yan Zhao Ge yang tidak disembunyikan sedikitpun, Liu Sheng Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresi merendahkan diri yang dekat dengan titik tot muncul di wajahnya, kamu benar, mataku ini benar-benar tidak mengenal naga yang sebenarnya. Petik 2 Sebelumnya, kupikir tidak lama lagi kekuatanmu akan melebihi kekuatanku. Oleh karena itu, jika saya ingin bergerak, sebaiknya saya melakukannya sekarang. Petik 2 Tetapi peristiwa membuktikan bahwa saya yang tidak mengenali Gunung Tai. Tidak harus menunggu masa depan, aku sudah bukan lawan yang layak untukmu sekarang. Petik 2 Seharusnya aku menjauh darimu sejak awal, Liu Sheng Feng memohon dengan sungguh-sungguh, kamu adalah orang yang murah hati, jangan merendahkan dirimu untuk mengganggu orang sepertiku. Petik 2 Panda Raksasa berkedip, sepertinya tidak benar-benar memahami situasi di hadapannya. Zhang Yao dan praktisi bela diri Parubaya itu memiliki mata yang lebar dan rahang yang kendur. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh Mendiang Sarjana bela diri Siantian? Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh Inti, murid langsung dari Tanah Suci Gunung tak terbatas gunung tanpa batas? Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh Liu Sheng Feng yang kejam dan sombong, yang baru saja meneror seseorang beberapa saat sebelumnya, dengan sombongnya? Liu Sheng Feng, bagaimanapun, tampaknya tidak peduli tentang ini sama sekali saat dia berbicara dengan cara yang sangat licin, saya bersedia untuk mempersembahkan artefak roh tingkat rendah ini kepada saya, Lofty Mountain Armor, sebagai kompensasi. Berhenti sebentar, dia melanjutkan, tentu saja, jika kamu membunuhku, kamu juga bisa mendapatkan Lofty Mountain Armor. Namun, saya juga memiliki beberapa hal yang terkumpul selama bertahun-tahun, dan meskipun mungkin tidak terlalu berharga, mereka juga merupakan komoditas yang agak langka. Saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda juga. Petik 2. Yan Zhao Ge memandang Liu Sheng Feng, tetapi tidak berbicara. Liu Sheng Feng tersenyum ramah, kamu tidak perlu khawatir akan ada masalah lebih lanjut dari saya jika kamu melepaskan saya. Seperti yang Anda katakan, saya menggertak yang lembut dan takut pada yang tangguh. Petik 2. Jelas mengetahui bahwa kamu lebih kuat dariku, mengapa aku masih pergi dan memukul batu dengan telur. Sebaliknya, aku akan lebih cepat menjauh darimu. Di masa depan, selama Anda muncul di suatu tempat, saya akan segera memastikan untuk menjauh. Petik 2. Kamu adalah generasi baru Yan Woody, dan pasti akan menjadi seperti ayahmu di masa depan, dan juga seperti leluhur klanmu, Hantian Yang Agung, meninggalkan namamu dalam sejarah selama ribuan tahun. Saya adalah karakter kecil, Anda tidak perlu memikirkan saya. Anggap saja aku sebagai kentut, dan lepaskan aku. Petik 2. Liu Shengfeng berbicara dengan sangat cepat, seolah takut jika dia berbicara sedikit lebih lambat, dia mungkin akan segera dieksekusi oleh Yan Zhaoge. Zhang Yao benar-benar tidak bisa menontonnya lebih lama lagi, saat dia berkata, kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri ah, Anda adalah murid dari gunung tak terbatas tanpa batas. Petik 2. Liu Shengfeng terkekeh, saya adalah aib klan saya, jika saya entah bagaimana bisa bertahan hidup hari ini, saya bersedia menerima segala bentuk hukuman setelah saya kembali ke gunung. Petik 2. Namun, tidak perlu menyeret klan saya ke sini sekarang. Bagaimanapun, saudara muda Yan ini. Oh, tidak, itu saudara senior Yan. Ngomong-ngomong, kakak senior Yan ini sekarang tidak akan merasa was-was dari ini. Petik 2. Jika tidak, jika dia mengira saya mengancamnya dan menjadi lebih marah sebagai hasilnya, bukankah hidup saya yang rendah akan lebih berisiko. Zhang Yao benar-benar tidak bisa berkata-kata karena dia hanya menatapnya. Tidak lagi menatapnya, Liu Shengfeng menoleh untuk menatap Yan Zhaoge, berjuang untuk menggerakkan tubuhnya saat dia mengangkat kedua tangannya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Saya pantas dipukuli, saya tahu betul bahwa saya sepenuhnya pantas untuk dihukum. Saya hanya meminta Anda mengampuni hidup saya. Petik 2. Yan Zhaoge memandang Liu Shengfeng dengan tenang, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu merasa tidak nyaman melihatku dan hanya bisa merasa nyaman setelah membunuhku. Liu Shengfeng buru-buru memberi dirinya dua tamparan keras lagi, kakak senior Yan, itu semua ocehan yang tidak masuk akal tolong, tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya selalu menghormati mereka yang lebih kuat dari saya, menundukkan kepala kepada mereka dan mendengarkan setiap kata mereka. saya hanya meminta Anda mengampuni hidup saya dan jangan membunuh saya, apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya juga akan melakukannya. Petik 2. Yan Zhaoge tidak menjawab, mengulurkan tangan untuk mengambil pedang naga giok yang masih tertanam di armor gunung loteng Liu Shengfeng dan mengguncangnya. Pedang guntur emas ungu dan sabar guntur terbang bergetar secara bersamaan saat bersinar di samping pedang naga giok. Dengan Liu Shengfeng saat ini tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, sementara lofty mountain armornya di untuk bertindak dengan ini, ia masih tidak tahan melawan artefak roh yang dikendalikan Yan Zhaoge karena langsung meninggalkan tubuhnya. Armor gunung agung ini secara alami harus dipersembahkan sebagai penghormatan untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada kakak senior Yan, Liu Shengfeng tampaknya tidak peduli tentang ini sedikitpun. Zhang Yao membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah artefak roh ah. Bahkan jika itu adalah inti, murid langsung dari tanah suci seperti Si Kong King, Cao Yuanlong, Xiao Yu, Li Jingwan dan dirinya sendiri, mereka umumnya juga tidak dapat memiliki artefak roh. Artefak kelas tinggi atau bahkan artefak kelas menengah benar-benar patokannya. Secara umum, kekuatan tingkat tanah suci hanya akan memberikan inti mereka, mengarahkan murid artefak roh setelah mereka mencapai tahap siantian. Mereka yang memiliki artefak roh bahkan sebelum mencapai tahap siantian baik memperolehnya berpetualang di luar setelah mengalami pertemuan khusus dan kebetulan atau seperti Yan Zhaoge, Xiao Shen dan Lin Zhou memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa-luar biasa. Apakah itu kasus pertama atau terakhir, keduanya sangat langka. Meski begitu, bagi cendikiawan bela diri, artefak roh masih merupakan harta berharga yang mereka hargai sebagaimana mereka menghargai hidup mereka. meskipun kehidupan rendahan Liu Shengfeng saat ini tampak berada di tangan Yan Zhaoge, reaksi seperti itu masih membuat Zhang Yao tertegun. Adapun praktisi bela diri parubaya yang terluka parah di sampingnya, dia merasa cemburu sekaligus pahit. Dari kekuatan yang dia peroleh, dari seluruh klan itu, hanya ada satu artefak roh yang sangat dihormati oleh mereka sebagai harta paling berharga klan. Setelah melepaskan armor gunung tinggi Liu Shengfeng, Yan Zhaoge tiba-tiba tertawa, masih ada kartu truf pembunuh milikmu, kan? Tetap saja, aku tidak tertarik menunggu untuk melihat seperti apa kartu trufmu. Mengatakan demikian, pedang roh diok di tangannya berkedip. Mata Liu Shengfeng membelalak. Desahan besar tiba-tiba bergema di udara. Yan Zhaoge masih cukup akrab dengan suara ini, itu berasal dari tetua gunung tak terbatas San Siweng. Kesialan klan, kesialan klan ah. Petik 2 Di atas pulau tempat angin dan awan berubah, sebuah tangan raksasa yang menyerupai gunung mengulurkan tangan, kekuatan hisap besar-besaran dipancarkan dari telapak tangannya saat meraih Liu Shengfeng. San Siweng tidak datang sendiri, ini adalah efek luar biasa yang ditanggung oleh para ahli Turbit Wave Pavilion melalui penggunaan formasi mereka. Segala sesuatu yang baru saja terjadi tidak hanya dilihat oleh San Siweng, petinggi dari klan lain semuanya telah melihatnya juga. Bahkan dengan pengalaman duniawi San Siweng selama bertahun-tahun, dia masih merasakan sensasi terbakar di wajahnya saat ini. Mempermalukan mereka dari Clear Conchalet Lake sampai ke gunung tak terbatas tanpa batas. Murid ini akan diawasi dengan ketat, orang tua ini menjamin bahwa dia tidak akan memulai masalah lagi. San Siweng mendesah saat dia berkata kepada Yan Zauge, teman kecil ini Yan, mohon maafkan murid klan saya untuk semua masalah yang telah dia timbulkan, kami menyambut Anda untuk mengunjungi gunung tanpa batas lagi sebagai tamu. Petik 2. Bagian terakhir ini berarti bahwa dia akan mendapatkan balasan atas masalah ini. Senior terlalu baik, Yan Zauge tidak terlalu peduli tentang kompensasi, sebagai perbandingan, dia merasa lebih ingin membunuh Liu Seng Feng. Jika berbicara kasar, orang ini menggertak yang lembut dan takut pada yang tangguh, dan tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dari perspektif lain, dapat juga dikatakan bahwa dia tahu kapan dia bisa maju dan kapan dia harus mundur, sambil bertindak sebagai bos besar, juga tahu cara berpura-pura menjadi cucu. Brutal dan tidak terkekang saat berkuasa, merendahkan dirinya dan berlutut karena kehilangan kekuatan. Tidak lama kemudian, Ahu dan Sia Yacan juga datang. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, Ahu menyeringai sambil menunjukkan giginya, sayang sekali hal itu terjadi di Turbit Wave Pavilion, sangat disayangkan bahwa orang penting dari gunung tak terbatas tanpa batas campur tangan. Jika tidak, bahkan jika dia adalah seseorang dari gunung tak terbatas tanpa batas, yang telah datang, dia tidak akan bisa pergi. Petik 2 Mendengar ini, Sia Yacan dan Zhang Yao saling tersenyum pahit. Dengan ini, Liu Sengfeng jelas tidak memiliki wajah tersisa untuk menghadiri pertemuan hubungan surgawi. Setelah selesai mendengar narasi Zhang Yao, Sia Yacan memuji Yan Zauge saat dia menatapnya, Saudara Mudayan, kamu bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Dalam pertemuan hubungan surgawi kali ini, bahkan dengan kakak senior Su dan orang-orang lain yang hadir, sepertinya Anda masih akan mengalahkan semua orang. Petik 2 HSSB 164 Berita dari Heavenly Thunder Hall Dalam hal kultivasi, mereka yang menghadiri pertemuan hubungan surgawi kali ini, tidak seperti tidak ada yang lebih unggul dari Yan Zauge. Dari mereka, bahkan akan ada sarjana bela diri koneksi surgawi. Sementara sebagian besar sarjana bela diri koneksi surgawi tetap berkultivasi, jarang bergerak di dunia luar, pertemuan koneksi surgawi, bagaimanapun juga, unik. Dengan situasi tegang saat ini di delapan dunia ekstremitas, pertemuan koneksi surgawi kali ini muncul lebih penting dari biasanya. Dalam hal kekuatan, Yan Zauge saat ini mungkin tidak bisa menang dalam pengumpulan pahlawan kali ini. Namun, dalam mengalahkan sarjana bela diri siantian Liu Shengfeng sebagai sarjana bela diri siantian awal, di seluruh pertemuan koneksi surgawi, dia mungkin akan menjadi salah satu dari jenis. Bagaimanapun, Liu Shengfeng bukan sembarang sarjana bela diri siantian yang terlambat. Tidak menyebutkan aspek lainnya, pada akhirnya, dalam hal kultivasi bela diri, Liu Shengfeng berasal dari garis keturunan langsung gunung tanpa batas. Bahkan jika dia dikelilingi oleh beberapa cendikiawan bela diri siantian biasa, dia mungkin juga bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Setidaknya, Xie Yacan sendiri merasa bahwa jika dia melawan Liu Shengfeng, peluangnya mungkin akan berkisar sekitar 50-50, dengan kemenangan jatuh pada siapapun yang dapat beradaptasi dan tampil lebih baik di atas panggung. Oleh karena itu, saat melihat Yan Zhaoghe, Xie Yacan benar-benar mengagumi pencapaiannya, sementara Zhang Yao di sampingnya juga penuh dengan kekaguman. Yan Zhaoghe menyimpan lofty mountain armor milik Liu Shengfeng yang telah ditinggalkan, setara dengan San Siweng setelah mengakui bahwa itu sekarang miliknya. Uhuk, jika aku mengadakan pameran, rampasan perang, secara khusus memamerkan senjata khas dari berbagai tempat suci, itu memang mencolok, tapi apakah aku akan dipukuli oleh orang banyak karena terlalu sombong. Sudut mulut Yan Zhaoghe bergerak-gerak saat dia menyimpan barang itu dengan benar, sebelum sekarang tersenyum pada Xie Yacan, kakak senior Xie memujiku. Menyurvei lingkungan sekitar, dan melihat keadaan pulau kecil yang berantakan ini, Yan Zhaoghe berkata dengan agak meminta maaf, ini jauh lebih serius daripada kerusakan yang disebabkan oleh orang besar di samping itu. Panda raksasa itu mengusap dirinya ke tubuhnya, tatapannya tampak sangat polos. Xie Yacan berkata, tidak masalah. Liu Sheng Feng adalah penyebab semuanya, tetua klan saya secara alami akan mengkomunikasikannya kepada penatua gunung tak terbatas San Siweng. Petik 2 Dengan masalah ini selesai, mereka bersiap untuk kembali ke Clear Conce Alet Island. Kali ini, mereka duduk di punggung panda raksasa itu. Tidak takut air, ia membawa mereka menyeberangi danau. Satu-satunya pengecualian adalah praktisi bela diri paruh baya itu. Panda raksasa masih ingat anak panah yang dia tembak sebelumnya ketika dia berada di saat-saat terakhir leveling. Namun, sementara dia tidak membiarkannya di punggungnya, dia masih memanggil aliran air hitam untuk mengangkatnya, membawanya kembali ke Clear Conce Alet Island bersama mereka. Sebagai seseorang yang berasal dari kekuatan bawahan Turbit Wave Pavilion yang telah diizinkan oleh mereka ke Clear Conce Alet Lake untuk mencari keberuntungan tetapi malah terjebak dalam sesuatu di sana. Turbit Wave Pavilion harus menunjukkan beberapa bentuk pertimbangan untuknya. Apalagi luka-lukanya terlalu parah. Jika tidak dirawat tepat waktu, dia bahkan berisiko meninggal. Oleh karena itu, si Ye Yacan tetap memutuskan untuk membawanya kembali ke Clear Conce Alet Island. Duduk di punggung panda raksasa, Zhang Yao sangat gembira, sementara Ah Hu juga menyeringai dan terus tertawa. Bagaimanapun, Pixius jarang. Yan Zhao Ge merasa sedikit berkonflik saat dia melihat panda raksasa yang menyerupai gajah kecil di bawahnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Gambarnya benar-benar sedikit aneh, Yan Zhao Ge menilai yang lain dengan hati-hati. Mereka semua terlihat tidak peduli karena mereka malah senang, menyebabkan dia merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya. Yan Zhao Ge bertanya pada Xie Yacan, Kakak Senior Xie, apakah Anda memiliki Crimson Flame Iron dan Cold Light Iron di sini? Xie Yacan menjawab, keduanya adalah biji yang sangat umum ditemukan dalam jumlah produksi yang cukup. Meskipun tidak ada tambang di sekitar Clear Conchalette Lake, ada beberapa yang disimpan di Clear Conchalette Island. Apakah Anda membutuhkannya? Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, saya akan mengganggu Kakak Senior Xie dalam masalah ini, aku pasti tidak akan membiarkan klanmu kalah dalam hal harga. Petik 2 Melihat panda raksasa, Xie Yacan tersenyum, itu untuk memberi makan kawan raksasa ini. Kalau begitu lebih baik aku bersiap sedikit lagi. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum pahit, begitulah, bukan. Berbincang dengan gembira, mereka kembali ke Clear Conchalette Island, lalu Yan Zhao Ge mengucapkan selamat tinggal pada Xie Yacan dan Zhang Yao sebelum membawa ahu dan panda raksasa itu kembali ke rumah bambu yang menjadi tempat tinggalnya di sini. Memasuki lantai dua rumah bambu itu, Yan Zhao Ge melihat sudah ada seseorang di sana. Pihak lain berdiri di dekat jendela, menatap danau di kejauhan. Saat Yan Zhao Ge masuk, dia berbalik, Zhao Ge, kamu kembali. Pengunjung itu tampak kurus dan terpelajar, janggu tergantung di depan dadanya. Justru Fang Sun. Yan Zhao Ge membungku, paman magang kedua. Aku sudah mengetahui masalah ini dengan Liu Seng Feng dari gunung tak terbatas tanpa batas. Yang salah tidak ada padamu, Anda tidak perlu memasukkannya dalam hati. Fang Sun berkata, saya di sini hari ini untuk masalah lain. Yan Zhao Ge mengangguk, diam-diam mendengarkan kata-kata Fang Sun. Fang Sun berkata perlahan, The Heavenly Thunder Hall telah memperoleh petunjuk penting mengenai organisasi Decimating Abyss yang menciptakan kekacauan di neraka. Ekspresi Yan Zhao Ge berubah parah, Decimating Abyss. Fang Sun mengangguk, itu benar, dan gangguan organisasi ini bahkan lebih dalam dari yang kita duga. Tidak hanya itu membuat praktisi bela diri tidak puas dengan kita, mereka bahkan memiliki orang-orang di antara enam tempat suci kita yang agung. Murid Yan Zhao Ge membesar tiba-tiba saat Fang Sun melanjutkan, dalam menemukan dan menangkap salah satu operasi organisasi abyss Decimating di divisi internal mereka kali ini, Heavenly Thunder Hall telah memperoleh banyak informasi berguna. Tujuan dari Decimating Abyss adalah untuk memungkinkan sembilan dunia bawah legenda turun ke delapan dunia ekstremitas. Ekspresi Fang Sun saat ini agak gelap dan suram. Ekspresi Yan Zhao Ge juga tegas karena banyak pikiran melintas di benaknya. Di domain bumi, sangat mungkin ada celah yang mengarah ke sembilan dunia bawah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, celah tersebut ditekan dan diblokir oleh semacam kekuatan. Yan Zhao Ge mengerutkan alisnya, tujuan akhir dari organisasi abyss yang menipis memang untuk membuka celah yang mengarah keturunnya sembilan dunia bawah. Iblis jahat mahir dalam menyihir manusia, menyelinap ke dalam celah dalam jiwa mereka dan akhirnya mengubah mereka menjadi iblis. Karena mereka juga mahir menyembunyikan diri, sulit untuk melindungi diri dari mereka. Petik 2 Penatua Hacet Hantu Han Seng masih terlihat agak ekstrim dalam keyakinannya, tidak benar-benar berubah menjadi iblis. Orang-orang seperti dia berjuang untuk masa depan baru karena mereka ingin mengubah keseimbangan kekuatan dari delapan dunia ekstremitas saat ini, mengubah langit dan mengubah bumi. Mengapa demikian bagi mereka yang berasal dari enam tempat suci agung? Apakah mereka memiliki semacam keinginan di dalam hati mereka dan akibatnya tersihir, tanpa henti membiarkan keinginan mereka tumbuh saat mereka perlahan-lahan jatuh semakin dalam ke dalam kekacauan? Petik 2 Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Yan Zouge, mengikuti yang dia hentikan dan kembali menatap Fang Zun. Meskipun masalah ini adalah yang paling penting, Fang Zun masih menunggu dengan sabar sampai Yan Zouge mencerna informasi ini. Melihat Yan Zouge telah pulih sekarang, dia melanjutkan, sementara Heavenly Thunder Hall sendiri tidak mengatakannya, saluran informasi kami di Thunder Domain memberi tahu kami bahwa penemuan dan penangkapan operasi Decimating Abyss yang tersembunyi di antara mereka dapat dikreditkan ke Lin Tian Feng. Petik 2 Dengan ini, keuntungannya dalam kontes untuk peran kepala berikutnya dari Heavenly Thunder Hall telah meningkat. Yan Zouge menyipitkan matanya. Lin Tian Feng adalah ayah dari Tuan Muda Gemuru Petir, Lin Zhou. Yan Zouge memandang Fang Zun, Balai Guntur Surgawi telah memperoleh banyak informasi berguna. Apakah itu termasuk identitas mata-mata organisasi abyss Decimating yang ditempatkan di dalam lima tempat suci besar lainnya? Petik 2 Itu benar, Fang Zun mengangguk, memperlambat dan merendahkan suaranya, dan juga, dalam pertemuan hubungan surgawi kali ini, tepat di sini di danau tersembunyi yang jelas, organisasi abyss yang menipis akan membuat kekacauan sekali lagi. HSSB 165, Jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, persiapkan dulu alat yang diperlukan. Mendengar kata-kata Fang Zun, Yan Zouge menghela nafas panjang, selama pertemuan koneksi surgawi kali ini. Fang Zun berkata, saya juga baru saja mengetahui bahwa salah satu aliran yang mengarah ke Clear Conce Alet Lake berasal dari domain bumi. Yan Zouge mengelus dagu bawahnya, selain kami, murid generasi muda yang akan menghadiri pertemuan, berbagai tempat suci juga memiliki sesepuh yang memimpin tim mereka. Clear Conce Alet Lake kecil ini sebenarnya dapat dianggap sebagai tempat di mana para ahli sebanyak awan, dan bukanlah sesuatu yang dapat diserang dengan mudah oleh penyerang potensial. Yan Zouge berkata dengan lembut, dalam berani untuk bergerak, organisasi abis Decimating harus memiliki orang-orang di antara Martial Grandmaster yang telah memimpin kelompok murid mereka di sini. Fang Zun tersenyum, dan sebagai pembawa acara, mampu mengendalikan formasi di sini, penatua dari Turbit Wave Pavilion pasti salah satunya. Dia tersenyum sambil menatap Yan Zouge, bahkan mungkin aku sendiri salah satunya. Melihat kembali pada Fang Zun, Yan Zouge juga tersenyum, maka saya hanya bisa berdoa agar Anda bersih, jika tidak, hidup saya akan langsung terancam. Petik 2 Bahkan jika aku salah satu dari mereka, aku juga tidak akan membunuhmu dengan mudah. Zouge, Fang Zun tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku akan menangkapmu, bertindak dengan magang junior saudara Yan dalam pikiran, dan tidak hanya mempersulit Anda. Petik 2 Padahal, dengan bakat dan potensimu, nampaknya kamu bahkan akan melampaui ayahmu. Fang Zun menghela nafas, setelah 10 tahun lebih. Tidak, mungkin setelah beberapa tahun lagi, semua orang harus dengan serius mengakui keberadaan Anda, dengan serius mengakui Anda, hanya karena Anda adalah Yan Zouge, dan bukan karena Anda adalah putra dari Yandi. Petik 2 Yan Zouge tersenyum, kamu memujiku sampai memalukan, Paman Magang kedua. Fang Zun tersenyum, kembali ke topik utama, The Decimating abis ingin sembilan underworld turun ke bumi ini. Masalah ini sama seriusnya dengan dunia iblis api, sehingga mereka adalah musuh publik dari seluruh delapan dunia ekstremitas. Petik 2 Dalam konfrontasi kami dengan Flame Devils, kami saat ini memiliki sedikit keuntungan. Sementara Flame Devils temperamental dan suka perang, mereka tidak lagi tidak terkekang dan tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Petik 2 Namun, jika sembilan dunia bawah turun, delapan dunia ekstremitas akan menghadapi musuh dari depan dan belakang, dan iblis api juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Mendengar kata-katanya, Yan Zhao Ge mengangguk, benar. Di bawah sarang yang roboh, tidak ada telur yang bisa tetap utuh. Itukah sebabnya Balai Guntur Surgawi telah membagikan informasi mereka dengan tempat suci lainnya dengan begitu lugas? Petik 2 Tentu saja, aku percaya agar klan kita, Jade City dan Infinite Boundless Mountain mendapatkan informasi, mereka pasti telah membayar semacam harga yang tidak rendah. Dia memandang Fang Jun, yang tertawa, itu benar. Ini adalah hal yang sangat normal. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangkat kepalanya sedikit dan berpikir sejenak, dengan ini, sangat tidak nyaman bagi Jade City untuk mengejar masalah Lin Zhou dan One Line Edge lebih lama lagi. Sebelumnya, berita telah datang dari Heavenly Thunder Hall bahwa tidak hanya Yan San, Lin Zhou juga tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi kali ini. Dalam pertarungan mereka untuk Eye of the Thunder Emperor, Lin Zhou telah terluka oleh Yan Zhao Ge dan akhirnya terpaksa melarikan diri dengan bantuan Blue Transforming Straya King Light Jade miliknya. Meskipun dia berhasil membebaskan diri dan melarikan diri, Kidan darahnya sangat kacau, menambah cedera pada cedera, dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Bahkan jika dia datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan hubungan surgawi, akan sulit baginya untuk melakukan pertunjukan yang layak di sana. Selain itu, Jade City juga mengawasinya dengan cermat seperti harimau akan mangsanya, menunggu untuk menanyainya tentang One Line Edge. Tetap saja, dengan hal seperti itu telah terjadi, bahkan jika Jade City ingin melanjutkan masalah ini, mereka juga tidak dapat mengambil sikap yang terlalu keras untuk melawannya. Sementara informasi dari Thunder Domain secara khusus mengkreditkan ayah Lin Zhou, Lin Tianfeng atas penemuan dan penangkapan operatif Decimating Abyss Organization, Yan Zhaoge yakin 90% bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Lin Zhou. Wah, permainan besar ah. Yan Zhaoge terbatuk dan memuji, kali ini, Balai Guntur Surgawi memperoleh keuntungan besar. Selain itu, Turbit Wave Pavilion akan berhutang banyak pada mereka kali ini. Dengan situasi yang tidak stabil saat ini dalam delapan dunia ekstremitas, sikap Turbit Wave Pavilion benar-benar hal yang terlalu sensitif. Yan Zhaoge memutar kepalanya untuk melihat Fangzun, Oh, setelah sekian lama, Paman magang kedua, siapa mata-mata di Broadcrete Mountain kami? Dan dalam pertemuan koneksi surgawi kali ini, siapakah Martial Grandmaster yang memiliki masalah? Petik 2. Saya telah mengirim berita kembali ke klan, guru dan yang lainnya akan menanganinya. Fangzun memberitahunya sebuah nama dan kemudian menegaskan, Allah petir surgawi hanya mengetahui satu orang ini. Adapun apakah ada orang lain atau tidak, itu masih belum diketahui. Kami masih tidak bisa lengah. Petik 2. Yan Zhaoge mengangguk, Ya, itu benar. Fangzun melanjutkan, Adapun pertemuan sambungan surgawi kali ini, selain orang dari Turbit Wave Pavilion, awalnya masih ada tiga orang lainnya. Ahli dari Heavenly Thunder Hall awalnya akan memimpin murid-murid mereka di sini adalah salah satunya, dan dia telah ditangani. Petik 2. Yan Zhaoge mendecakan bibirnya, itu berarti semula seharusnya ada empat. Dengan lebih dari separuh jumlah mereka di sini, dan salah satu dari mereka bahkan mampu mengendalikan lingkungan, mereka benar-benar akan memiliki peluang untuk berhasil. Petik 2. Fangzun berkata, mereka tidak hanya memiliki mata-mata, anggota lain dari Decimating Abyss Organization bukan dari enam secret grounds juga akan melancarkan serangan, menimbulkan kekacauan di sini bersama-sama. Petik 2. Untuk menangkap sebanyak mungkin dari mereka di jaring kami, selain mata-mata dari Heavenly Thunder Hall yang telah ditangkap, kami telah memastikan untuk tidak memberi tahu para ahli Decimating Abyss lainnya yang identitasnya telah terungkap. Namun, lebih banyak ahli dari Turbit Wave Pavilion telah tiba di sini untuk menyergap. Dia memandang Yan Zao Ge, lebih banyak kalian, karakter utama pertemuan koneksi surgawi, yang benar-benar harus berhati-hati dan menghindari bahaya ketika masalah benar-benar terjadi. Yan Zao Ge tersenyum, saya merasa kita sudah bukan karakter utama di sini. Jika bukan untuk menghindari memberi tahu mereka, kita sebenarnya bisa bubar dan pulang. Petik 2. Fangzun berkata dengan lembut, pertemuan hubungan surgawi masih pertemuan hubungan surgawi. Seperti Anda, Zao Ge. mengalahkan almarhum sarjana bela diri siantian dari garis keturunan langsung gunung tak terbatas tanpa batas sebagai sarjana bela diri siantian awal, bukankah Anda baru saja meningkatkan ketenaran Broadcrete Mountain kami lagi? Petik 2. Dalam bergerak, musuh juga akan membutuhkan waktu untuk bersiap. Sebenarnya, jika tidak terlalu berbahaya, bagi kalian para anak muda, ini akan menjadi bentuk temperamen terbaik. Yan Zao Ge tersenyum, kata-katamu ini masuk akal. Fangzun bangkit, berjalan pergi, masih banyak hal yang menunggu persiapan di pihak kita. Bagus kau memahami masalah ini, Zao Ge. Pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik, masalah ini dapat terjadi kapan saja. Petik 2. Kamu bisa tenang, paman magang kedua. Saya mengerti. Setelah mengantar Fangzun keluar, Yan Zao Ge memanggil Ah Hu, mengkomunikasikan berita itu kepadanya. Mata Ah Hu membelalak, Tuan muda, waktumu untuk bersinar telah tiba sekali lagi. Yan Zao Ge memutar matanya, Aku benar-benar tidak ingin melakukan jasa dengan bertindak sebagai umpan. Namun, ini merupakan penghiburan bahwa ada sekelompok orang yang menemaniku kali ini. Sia Yacan dengan sangat cepat mengirim crimson flame iron dan cold light iron. Setelah menangani mereka dengan teknik rahasianya, Yan Zao Ge menyerahkan pekerjaan memberi makan panda raksasa kepada Ah Hu. Tuan muda, apa yang akan membuat Anda sibuk? Ah Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Zao Ge menjentikan jarinya, berkultivasi. Insiden besar akan segera terjadi. Jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, pertama-tama persiapkan alat yang diperlukan. Petik 2. Ah Hu merasa bahwa otaknya sedikit tidak cukup, tapi pertemuan hubungan surgawi sudah dekat. Apa yang bisa Anda kembangkan dalam waktu sesingkat itu ah? Petik 2. Yan Zao Ge tersenyum, tetapi tidak berbicara. Sebelumnya, dia takut jika kecepatan levelingnya terlalu tinggi, itu akan menimbulkan kecurigaan. Namun, dengan situasi saat ini yang unik, tidak apa-apa menjadi sedikit fleksibel dengan ini. Yan Zao Ge dengan lembut menepuk mata kanannya. Bagaimanapun, dia sudah menemukan alasan yang tepat. Datang ke jendela, melihat clear conchalet lake yang diselimuti awan di depannya, tatapan Yan Zao Ge berubah menjadi agak tidak dapat dipahami, sembilan dunia bawah. HSSB 166, Aoraki membentuk ilusi langit dan bumi. Yan Zao Ge sudah mengkonsumsi pil kredo surgawi segera setelah dia mendapatkannya. Pil ini dapat membantu dalam menumbuhkan spiritualitas Aoraki praktisi bela diri, membantu praktisi bela diri merasakan langit dan bumi. Meskipun pengaruhnya tampak sederhana, ia sangat menonjol dalam hal kemanjurannya. Bahkan ketika dikonsumsi oleh Martial Grandmaster, itu akan sangat membantu. Ketika dikonsumsi oleh seorang sarjana bela diri, bahkan lebih sedikit yang harus dikatakan tentang kekuatannya. Sebenarnya, seorang sarjana bela diri pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya menyerap efek obat dari pil kredo surgawi. Efek obat pil akan tetap berada di dalam tubuh sarjana bela diri, mengalir dalam aliran yang stabil dan tidak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, manfaatnya terhadap kultifasi cendikiawan bela diri akan terus berlanjut. Sebagai pil terbaik yang dimiliki Broadcrete Mountain saat ini, bahkan Yan Zhaoge yang banyak membaca berpikir agak tinggi tentang kemanjuran obatnya. Yan Zhaoge saat ini sedang duduk dalam posisi meditasi, Qi yang jelas di dalam dantiannya tersebar, masa Qi yang kacau bergolak saat dingin dan panas dipertukarkan dan Yin dan yang hidup berdampingan, menyerupai tungku yang terbentuk dari langit dan bumi, tanpa henti menyempurnakan obat. Kekuatan dari pil kredo surgawi Dipandu oleh Aoraki Yan Zhaoge, kekuatan obat tak henti-hentinya menetes ke anggota tubuh dan tulangnya. Pori-pori seluruh tubuh Yan Zhaoge berdenyut sebagai kekuatan yang menyerupai banyak naga api dan banyak naga es bergolak tanpa henti. Kekuatan ini benar-benar mengambil bentuk naga, sisik mereka naik turun, penuh spiritualitas saat mereka mengeluarkan banyak raungan rendah dan agung. Yan Zhaoge membuka matanya, cahaya guntur berkedip di kanannya. Fragmen mata kaisar guntur terungkap dalam bola mata kanannya. Die of the Thunder Emperor bersinar saat cahaya yang dipancarkan di dalamnya menyerupai awal dari kekacauan di zaman kuno saat petir turun, membelah langit dan bumi. Dengan ini, objek dunia secara bertahap terbentuk saat perubahan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalam dunia tanpa batas ini. Awan putih melambangkan perubahan-perubahan kehidupan, lautan luas dan ladang tak berbatas, sungai waktu tak berhingga, semuanya bergolak dan melonjak, menyerupai sekejap, menyerupai keabadian. Keadaan pikiran Yan Zhaoge bertepatan dengan mata kaisar guntur dalam sekejap, karena dia juga tampaknya merasakan konsep kehidupan tanpa batas diciptakan dan dipadamkan dalam sekejap. Sementara guntur surgawi itu ganas dan ganas, itu tidak meninggalkan jejak apapun di benak Yan Zhaoge. Mata Yan Zhaoge menutup dengan lembut sebelum terbuka sekali lagi. Hanya dengan kedipan mata ini, sepertinya miliaran tahun telah berlalu. Pada saat ini, Yan Zhaoge dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan fragmen mata kaisar guntur telah meningkat selangkah lebih maju, ke titik di mana dia bahkan bisa merasakan pikiran mereka beresonansi. Dengan teriakan rendah, seluruh tubuh Yan Zhaoge tiba-tiba meletus dengan cahaya guntur yang bergolak saat ledakan-ledakan bergema. Di luar rumah bambu, di langit di atas Clear Conchalet Island, saat awan bergemuruh, sebuah ledakan tampak bergema saat kilatan petir menerobos langit. Rumble-rumble-rumble, suara guntur bergemuruh-bergema di seluruh langit dan bumi karena menyerupai penciptaan tanah terlantar prasejarah kuno. Di sekitar seluruh tubuh Yan Zhaoge, sisik dari banyak naga yang terbentuk dari auraki menghela saat banyak petir melintas dari antara mereka. Busur petir yang lebat melompat di dalam rumah bambu kecil, berkumpul saat mereka tampak membentuk lautan guntur. Petir melonjak, namun tidak membahayakan rumah kecil itu sedikitpun saat banyak naga auraki membuka mata mereka, cahaya berkedip di dalamnya seolah-olah telah menambahkan mata pada lukisan naga, mengisinya dengan spiritualitas dan vitalitas. Saat naga ilusi berubah menjadi naga sungguhan. Yan Zhaoge mengulurkan lengannya, mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Banyak naga auraki melingkar, berubah menjadi kekacauan. Tidak memiliki awal, tanpa akhir. Tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Meskipun itu adalah pemandangan ilusi yang terbentuk dari auraki, konsep mendalam yang terkandung di dalamnya masih bisa dirasakan secara samar-samar. Inilah surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki Yan Zhaoge. Auraki yang membentuk surga dan bumi ilusi ini tepatnya adalah merek dagang dari sarjana bela diri Siantian Menengah. Yan Zhaoge tertawa ringan. Mengubah teknik telapak tangannya, telapak tangannya berubah sepenuhnya menjadi merah saat adegan ilusi kekacauan yang terbentuk dari aurakinya juga berubah, berubah menjadi dunia berwarna merah keunguan. Di antara gumpalan api ungu, gambar yang tidak jelas dari Tung Kupil bisa terlihat samar-samar. Sikap Yan Zhaoge berubah sekali lagi saat dia membariskan telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang, mengganti pedang dengan jari saat mereka mengetuk dengan ringan. Api tusita ungu dan Tung Kupil lenyap, auranya ki membentuk langit malam ilusi, di mana tujuh bintang melayang tinggi di langit, menyembah utara. Mencabut telapak tangannya, Yan Zhaoge menyerang dengan enam tinju iblis roh, surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari aurakinya yang tampaknya telah kembali ke tanah terlantar yang sunyi dari hari-hari yang lalu ketika binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengamuk tak terkendali di seluruh negeri, mendominasi ke ekstrim. Akhirnya, saat Yan Zhaoge menarik kembali kekuatannya, semua pemandangan lenyap saat semuanya kembali ke nihilitas yang kacau balau. Tampaknya mampu melahirkan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya, mengandung hal-hal yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan banyak hal. Yan Zhaoge menghela nafas panjang sebelum berdiri dan meninggalkan rumah bambu kecil. Bermain dengan panda raksasa, saat Ahu melihat Yan Zhaoge, dia tanpa sadar bertanya, Tuan muda, Guntur Surgawi barusan berasal dari Anda yang mengaktifkan mata Kaisar Guntur. Yan Zhaoge tersenyum, benar. Setelah menstabilkan yayasan saya dan meningkatkan akumulasi saya dengan pil kredo Surgawi, kultivasi saya secara bertahap mencapai kemacetan. Setelah itu, dalam memahami konsep dalam mata Kaisar Guntur, saya memperoleh pemahaman tentang itu dan berhasil mengambil langkah maju. Petik 2 Ahu membuka mulutnya lebar-lebar, Tuan muda ah, Anda baru saja menjadi sarjana bela diri Siantian awal belum lama ini di Cloud Porten Mountain. Melangkah ke tahap pertengahan Siantian begitu cepat bahkan kepala keluarga tahun itu tidak sekuat diri muah. Mengangkat tangan untuk menyentuh mata kanannya, Yan Zhaoge berkata, keberuntungan dan kebetulan itu bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Petik 2 Mengacungkan jempol pada Yan Zhaoge, Ahu berkata, bahkan jika itu adalah keberuntungan, itu masih harus bergantung pada Anda, Tuan muda, memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Yan Zhaoge melirik Ahu, Wah, Ahu, ekspresi menjilatmu semakin nyata. Ahu tertawa sederhana dan jujur, ini semua berkat Anda, Tuan muda, saya terus berlatih di depan cermin di waktu luang saya. Petik 2 Dia menepuk kepalanya yang besar, benar, Tuan muda, Heavenly Rock, telah tiba. Oh, kakak magang kakak Su ada di sini. Yan Zhaoge terkeke, dia seharusnya ada di tempat kakak senior Sye, kan? Ahu juga terkeke, setelah bertemu dengan Elder Fang, dia datang ke sini. Melihat bahwa Anda berada dalam pengasingan, dia melintas seperti seberkas asap ke arah Miss Sye. Petik 2 Saling bertukar pandang, mereka berdua tertawa diam-diam, ada sesuatu. Yan Zhaoge tertawa, ayo, ayo lihat. Sufei berusia 30 tahun ini, jauh lebih tua dari Luwen dan Yan Zhaoge. Saat ini, dia sudah menjadi sarjana bela diri koneksi surgawi, hanya selangkah lagi dari alam martial grandmaster. Secara umum, sebagian besar sarjana bela diri koneksi surgawi tetap berkultivasi, jarang muncul di dunia luar. Namun, setelah kehilangan wajah mereka dalam beberapa hari terakhir, untuk mendapatkan kembali sebagian dari itu dalam pertemuan hubungan surgawi ini, klan matahari suci telah mengirim kepala empat putra yang bangkit, Tang Yonghao, ke sini. Tang Yonghao juga seorang sarjana bela di rekoneksi surgawi. Sufei menghadiri pertemuan hubungan surgawi kali ini secara khusus untuk menjaganya. Sesampainya di rumah bambu tempat tinggal Si Ye Ya Chan, dari jauh, hidung Yan Zhaoge berkedut saat mencium aroma anggur. Kemudian dia melihat bahwa di luar rumah bambu, di depan meja batu di halaman kecil, ada dua orang yang duduk berseberangan. Salah satunya adalah Si Ye Ya Chan, sementara yang lainnya adalah pria yang sangat tinggi dan kekar. Laki-laki ini memiliki alis tebal dan mata besar, hidungnya lurus dan mulutnya persegi, bahkan tampak megah karena tatapannya yang jernih dan auranya seperti gunung. Saat dia masih muda, dia memancarkan udara yang menyerupai pegunungan tinggi dan laut dalam. Hanya saja tindakan pria ini saat ini agak aneh saat dia tersenyum menggenggam botol anggur di tangannya, menuangkan isinya ke dalam cangkir. Melihat lebih dekat, itu jelas daun teh ditempatkan di dalam cangkir teh di depannya. Dari kelihatannya, dia sebenarnya mencoba merebus teh dengan anggur. HSSB 167, Tiga Tuan Muda Berkumpul Melihat tindakan pria itu, Yan Zauge agak tidak bisa berkata-kata, apa hayalanmu yang baru ini ya? Tindakan pria itu tidak berhenti saat dia tertawa, tepat waktu. Ketika saya pergi mencari Anda sekarang, Anda berada dalam pengasingan. Aku masih merasa menyesal karena kamu melewatkan teh anggur milikku ini. Petik 2 Yan Zauge mengangkat dahinya, membuat teh dengan anggur adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh siapapun. Saya tahu bahwa Anda menyukai anggur, tetapi tidak bisakah Anda melakukan sesuatu yang sangat baru dan tidak konvensional. Petik 2 Orang itu tidak terlalu memikirkan kata-katanya, ini yang tidak kamu mengerti. Hidup di dunia ini, wajar jika kita sebagai manusia menemukan kesenangan untuk diri kita sendiri. Petik 2 Yan Zauge memegangi wajahnya, jadi kamu harus mengambil anggur seperti kacang kedelai dan mencelupkan roti ke dalamnya untuk dimakan, mengambil anggur seperti sup dan merendam nasi di dalamnya, dan sekarang telah keluar dengan gaya permainan baru lainnya menggunakan anggur untuk membuat teh. Petik 2 Tidak bisakah kamu mengambil anggur untuk diminum seperti yang dilakukan pemabuk lainnya. Mendengar kata-katanya dari samping, Xie Yacan dan Ah Hu tidak bisa menahan tawa. Pria besar itu tidak memasukkannya ke dalam hati saat dia malah tertawa, saya sudah melewati tahap itu. Yan Zauge tidak tahan lagi, kalau begitu kamu bisa mencoba minum anggur dengan bukan mulutmu, tapi hidungmu. Pria besar itu tertawa terbahak-bahak, bagi seorang praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi saya, sebenarnya juga tidak akan terlalu sulit, itu tidak akan bisa mencekikku sampai mati. Petik 2 Kakak Senior Su, Anda sangat mantap dalam hal-hal lain, kenapa kamu seperti anak kecil dalam hal ini? Xie Yacan menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa menahan senyum. Pria besar ini adalah murid langsung Raja Singa Besi Sitai dari Broadcrete Mountain, Su Fei, penguasa surgawi, dan seorang praktisi bela diri Heavenly Connection. Dia secara umum diterima oleh dunia luar sebagai sarjana bela diri terkuat dari Broadcrete Mountain. Su Fei tersenyum, tunggu sampai kamu merasakan hasil kerjaku. Yan Zhao Ge merasa sedikit tidak berdaya, sungguh, saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan Anda. Saudara magang junior Yan, toleransi anggurmu tidak bisa memotongnya. Sekarang huting lebih seperti itu. Su Fei sama-sama memandang Yan Zhao Ge dengan jijik saat dia malah menatap dengan hangat ke samping Ah Hu. Ah Hu yang biasanya berkulit tebal yang wajahnya tidak pernah pelit dengan cenggirannya sekarang malah memasang ekspresi pucat, kakak Fei, aku tidak bisa minum denganmu. Anda tidak mengizinkan orang menghilangkan anggur dengan auraki, aku akan mabuk olehmu sampai mati. Petik 2. Su Fei juga tidak memaksanya, hanya dengan ekspresi agak menyesal, Huting, yayasanmu sebenarnya cukup bagus. Jika Anda hanya berlatih sedikit, Anda akan bisa berhasil. Petik 2. Tertawa dan tersenyum, waktu berlalu dengan kabur. Saat matahari senja mengarah ke barat, Yan Zhaoge, Su Fei dan Ah Hu mengucapkan selamat tinggal pada Sia Yacan. Tepat sebelum mereka pergi, Sia Yacan berkata dengan lembut, pertemuan koneksi surgawi kali ini akan berbeda dari biasanya. Apakah kalian semua jelas tentang itu? Petik 2. Yan Zhaoge memandang Su Fei yang senyumnya tetap ada, meskipun tatapannya berubah serius dan berat, dari bertemu paman magang kedua, aku sudah tahu situasinya. Ketiganya bertukar pandang, lalu tersenyum dan mengangguk, tidak lagi berbicara. Beberapa hari berikutnya, Yan Zhaoge sedang berkultivasi dengan damai, berinteraksi di Dao Bela Diri dengan Su Fei, Ye Zhongzu, Sia Yacan dan kenalan akrab lainnya, atau memberi makan panda raksasa itu. Di Clear Conce Alet Island, semuanya berjalan normal seperti perdamaian masih berkuasa. Dan seiring berjalannya waktu, hari pertemuan koneksi surgawi secara resmi tiba. Pertemuan koneksi surgawi bukanlah serangkaian pertarungan di dalam ring, karena premis awalnya adalah agar sosok tingkat jenius dari generasi muda tanah suci dapat berhubungan satu sama lain. Perdebatan dan pertarungan mulai berhubungan, dan berinteraksi di Dao Bela Diri adalah sama. Namun, karena lingkungan yang tegang saat ini di dalam delapan dunia ekstremitas, bau mesiu di udara pertemuan koneksi surgawi kali ini terasa agak lebih kental dari biasanya. Terutama karena beberapa faktor khusus, pertemuan hubungan surgawi kali ini memiliki corak yang cukup berbeda. Tempat resmi untuk pertemuan sambungan surgawi kali ini adalah di udara di atas pulau tersembunyi yang jelas. Dengan Clear Conchalette Island sebagai pusatnya, bersama dengan beberapa pulau kecil yang mengelilinginya yang juga terletak di sekitar pusat Clear Conchalette Lake, sebuah arai unik terbentuk secara samar-samar, berfungsi sebagai tempat inti dari formasi yang menjaga Clear Conchalette Lake berada. Setelah diaktifkan, aliran cahaya melonjak ke udara, bergabung dengan langit awan yang mencakup semuanya untuk membentuk daratan melayang yang tampak nyata sekaligus juga ilusi. Aliran cahaya itu menyerupai jembatan yang mengarah ke Pulau Hovering di dalam langit, yang memiliki batasan formasi karena membentuk eksistensi seperti Istana Ilusi. Setelah mendaki Pulau Hovering, Yan Zauge dan yang lainnya melihat bahwa selain penghuni Turbit Wave Pavilion, ada orang-orang yang telah tiba sebelum mereka, orang-orang dari kota Laut Jade. Ye Zhongzu, Li Jingwan dan dua murid Jade Si City lainnya saat ini berkumpul di sekitar pemuda berjubah hijau. Pemuda itu tampak anggun dan halus seperti Fangzun karena dia agak memiliki aura seorang sarjana. Hanya saja saat dia berdiri di sana, cahaya spiritual di atas kepalanya menjadi padat dan nyata, di mana gelombang laut yang tak terbatas tampak menderu tanpa akhir saat cahaya melesat langsung ke Cakrawala, karena ini menunjukkan bahwa dia adalah koneksi surgawi. Sarjana bela diri seperti Sufei. Sekitar 30 tahun, pandangan pemuda ini sedalam laut. Saat melihat Yan Zhaoge dan yang lainnya, dia sedikit mengangguk. Yan Zhaoge dan Sufei mengangguk kembali. Mereka semua mengenali pihak lain, dia adalah inti, murid langsung kota Laut Giok dan tokoh terkemuka dari generasi muda mereka, Tuan Muda Tujuh Laut Song Chau. Yang tertua dari empat Tuan Muda, dan juga yang memiliki basis kultifasi terkuat. Utra kursi pertama dari Broadcrete Mountain, Penatua Yandi, Tuan Muda Yan Zhaoge dari Broadcrete. Utra dari Kepala Klan Matahari Suci Huang Su, Pangeran Cahaya Huang Jie. Utra dari kursi pertama Ola Guntur Surgawi, Penatua Lin Tianfeng, Tuan Muda Gemuru Guntur Lin Zhou. Utra Raja Kota Laut Giok Song Wuliang, Tuan Muda Tujuh Laut Song Chau. Keempatnya semuanya adalah elit dari generasi muda delapan ekstremitas dunia, yang juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Dari pertemuan hubungan surgawi sebelumnya, mereka kemudian dikenal sebagai empat Tuan Muda di era saat ini. Meskipun atau mungkin karena gelar mereka, kebanyakan tidak ada persahabatan di antara keempatnya. Paling-paling, Yan Zhaoge hanya secara komparatif lebih mengenal Song Chau. Namun, karena perbedaan usia yang besar di antara mereka, keduanya tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Song Chau memandang Yan Zhaoge, mengangguk, junior broter Yan, sudah tiga tahun. Kultivasi kakak senior Song telah meningkat bahkan lebih, Yan Zhaoge tersenyum, dan Song Chau menjawab, kerja yang teliti, secara bertahap mencari jalan ke depan. Si Kong King juga maju dan menyapa Song Chau sekali lagi. Pertemuan hubungan surgawi memiliki format yang tersebar dan santai, tanpa indikasi resmi untuk menandai permulaannya. Mereka yang memiliki keinginan untuk berdebat bisa mengkomunikasikan niat mereka dan kemudian melakukannya. Kelompok cendikiawan bela diri siantian yang terdiri dari Yan Zhaoge, Sufei, Song Chau, Xie Yacan, Ruanping, dan Ye Zhongzu semuanya tidak berdebat, hanya berkumpul bersama di satu tempat dan mengobrol santai. Namun, percakapan biasa bagi mereka juga membawa manfaat besar bagi murid-murid yang lebih muda yang mendengarkan mereka. Hanya saja di antara mereka, Yan Zhaoge agak menonjol, karena semua cendikiawan bela diri siantian ini, dia yang termuda, dan tidak hanya sedikit. Yang lainnya berusia sekitar atau hampir 30 tahun, dengan hanya Yan Zhaoge yang baru saja melewati 20 tahun. Menghitungnya, Yan Zhaoge seharusnya dianggap seumuran dengan Li Jingwan dan yang lainnya. Namun, masalah yang agak memprovokasi mata ini tidak tampak aneh bagi siapapun di sini sama sekali, karena mereka semua tampaknya menganggapnya sangat alami. Saat mereka bercakap-cakap, hati Yan Zhaoge dan yang lainnya bergerak serentak saat mereka semua menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Ke arah itu, beberapa praktisi bela diri generasi muda dengan jubah putih berlapis emas naik ke pulau hofering, tepatnya pakaian murid langsung klan matahari suci. Apakah itu Yan Zhaoge dan Sufei atau Song Chau dan Ye Zhongzu? Ketika mereka melihat para pendatang baru ini, mata mereka semua menyipit sejenak. Orang yang memimpin tampak seumuran dengan Sufei dan Song Chau, dengan fitur tampan dan aura yang luar biasa tentang dirinya. Saat cahaya keluar dari matanya, hati tanpa sadar bergetar. Di sampingnya adalah seorang pemuda yang tampak biasa saja yang tampak hanya sedikit lebih tua dari Yan Zhaoge, diam, dengan kehadiran yang terkendali. Yan Zhaoge mengangkat alisnya sedikit, Tang Yonghao, Huang Jie. HSSB 168, kegigihan yang tidak dipahami. Dua anggota lain dari empat matahari terbit dari klan matahari suci selain Xiao Sen dan Cao Yuanlong saat ini keduanya berada di hadapan Yan Zhaoge. Dipuji sebagai orang pertama dari generasi muda klan matahari suci, Pedang Cemerlang, Tang Yonghao. Salah satu dari empat tuan muda bersama Yan Zhaoge, cucu dari orang suci beladiri yang meningkat dari timur Huang Guangli dan putra dari ketua klan matahari suci saat ini Huang Su, tuan muda yang menerangi dunia, Huang Jie. Dari mereka yang telah dipuji sebagai empat tuan muda era saat ini setelah pertemuan koneksi surgawi sebelumnya, selain tuan muda gemuruh Guntur Lin Zhou, tiga lainnya telah berkumpul di sini sekali lagi. Setelah beristirahat di Tang Yonghao sejenak, tatapan Yan Zhaoge beralih ke Huang Jie. Apakah itu dari empat tuan muda atau empat putra meningkat dari klan Sun Suci sendiri, Huang Jie adalah yang paling rendah profil. Menurut ingatan Yan Zhaoge, bahkan sampai pada titik di mana selain pertemuan hubungan surgawi tahun itu, Huang Jie jarang muncul di dunia luar. Saat ini, berdiri di samping Tang Yonghao, dia menyerupai bayangan gelap di bawah sinar matahari, tenang dan tenteram, sama sekali tidak menarik perhatian orang lain. Melihat Tang Yonghao, Su Fei dan Song Chau sama-sama mengangguk sedikit, kakak senior Tang, sudah lama sekali. Dikatakan di tanah domen api tempat klan matahari suci berdiri bahwa Tang Yonghao adalah orang nomor satu dari generasi muda saat ini. Sebagai sarjana bela diri koneksi surgawi, dia bahkan dipuji sebagai sarjana bela diri terkuat saat ini. Meninggalkan domen api, terutama di domen surga dan air, praktisi bela diri dari Broadcrete Mountain dan Jade Si Siti tidak pernah mengakui ini. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Tang Yonghao adalah salah satu anggota terkuat dari generasi muda, itu pada dasarnya adalah sesuatu yang diterima oleh seluruh dunia. Meskipun Broadcrete Mountain dan Jade Si Siti memiliki hubungan yang sangat buruk dengan klan Sun Suci, mereka masih menyetujui hal ini. Mendaki pulau hovering, Tang Yonghao membalas salam mereka. Salam, kakak senior Su, kakak senior Song. Memang sudah lama sekali. Petik dua. Pandangannya tertuju pada Yan Zhao Ge, junior brother Yan, lama tidak bertemu. Yan Zhao Ge tersenyum sedikit, kakak senior Tang jarang muncul. Tang Yonghao berkata, dalam menerobos menjadi martial grandmaster dari tahap koneksi surgawi, itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi hanya dengan tetap berada dalam kultivasi terpencil sepanjang jalan. Itu masih membutuhkan temper dan akumulasi pengalaman sebelum mengolahnya untuk memanfaatkannya dengan baik. Petik dua. Perhatian si Kongking, Li Jingwan dan murid lainnya yang relatif lebih muda sekarang juga jatuh pada Yan Zhao Ge dan Tang Yonghao, berdiri berhadapan satu sama lain. Prestasi pertempuran Yan Zhao Ge sangat gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Mengalahkan tahap aura luar akhir Xiao Shen di tahap aura luar tengah, mengalahkan tahap awal Xiantian Ji Han Ru di tahap aura luar akhir, mengalahkan tahap pertengahan Xiantian Lin Zhou di tahap awal Xiantian, mengalahkan tahap Xiantian akhir Liu Sheng Feng di tahap Xiantian awal. Semua prestasi ini sangat mengejutkan, ketenarannya mengguncang dunia. Tidak hanya mereka semua pertempuran yang melampaui level, dia tidak kehilangan satu pun dari mereka. Berbicara dengan adil, bahkan jika gunung tanpa batas tak terbatas tidak membantu mengiklankan Yan Zhao Ge sebelumnya, pada pertemuan koneksi surgawi saat ini, Yan Zhao Ge masih akan menjadi titik fokus. Bahkan jika Yan Zhao Ge sekarang meninggalkan Mid dan kembali ke Broadcrete Mountain begitu saja, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, jarak sebenarnya dari tahap koneksi surgawi masih agak besar. Apalagi, orang punya reputasi seperti pepohonan memiliki bayang-bayang. Setelah mencapai ketenarannya sejak lama, Tang Yong Hao saat ini berada di puncak sarjana bela diri koneksi surgawi. Secara umum, dengan usia dan basis kultifasi Tang Yong Hao, dia sebenarnya sudah tidak perlu lagi menghadiri pertemuan koneksi surgawi ini. Kekuatannya, bakatnya berdua sudah lama dikenal oleh seluruh dunia. Selain itu, dia saat ini berada di saat kritis untuk menerobos menjadi Marsial Grandmaster. Namun, klan Matahari Suci masih mengirim Tang Yong Hao selama ini, dengan ini sebagian besar karena Yan Zhao Ge. Dalam Perang Tang Timur serta pertarungan antara Infinity Boundless Mountain dan Heavenly Thunder Hall atas Thunderbolt Soul Jade, wajah Sekret Sun klan telah rusak. Sementara dari segi generasi muda mereka, Xiao Shen dan Cao Yuanlong berturut-turut telah dikalahkan di tangan Yan Zhao Ge, dan mereka semua adalah kekalahan total. Mengenai situasi umum, klan Matahari Suci harus bertarung di semua lini. Untuk murid generasi muda mereka, di sini dipertemuan koneksi surgawi adalah tempat terbaik bagi mereka untuk menemukan kembali wajah mereka. Akan tetapi, Tang Yong Hao tidak memiliki niat untuk bertengkar dengan Yan Zhao Ge karena dia malah berkata, tingkat peningkatan Junior Brother Yan benar-benar mengejutkan. Naik dari tahap aura dalam ketahap siantian dalam waktu yang singkat saya jauh lebih rendah dalam hal ini. Petik 2. Saya berharap dapat berdebat dengan Anda di tingkat kultivasi yang sama. Meskipun saya mungkin tidak bisa menyamai, bahkan jika saya dikalahkan, saya harus bisa mendapatkan keuntungan besar dalam dao bela diri. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Si Kong King, Li Jing Wan, Zhang Yao, dan yang lainnya merasa tidak terduga. Wajah murid-murid klansun suci lainnya yang telah menemani Tang Yong Hao di sini semuanya agak suram saat mereka menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya, saudara magang senior Tang masih bertindak atas kemauannya sendiri. Bukan Su Fei, Song Cao, Sia Yacan dan yang lainnya yang ekspresinya seperti biasa. Ah hu bukanlah peserta pertemuan hubungan surgawi. Namun, dengan usia dan basis kultivasinya yang sebenarnya sebanding dengan Su Fei dan yang lainnya, dia mendapat izin khusus untuk naik ke pulau hovering bersama Yan Zhao Ge. Sambil menyeringai sedikit, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yan Zhao Ge, Tuan Muda, daripada mengatakan bahwa Tang Yong Hao ini benar, bukankah dia terlalu bertele-tele. Yan Zhao Ge menjawab dengan tenang, beberapa orang memiliki kegigihan mereka sendiri, hanya saja mereka tidak dipahami oleh orang lain, atau mungkin dianggap bodoh dan sombong. Di mata sebagian besar masa biasa sekarang, umumnya disepakati bahwa mengukur kekuatan saya dalam hal usia dan basis kultivasi saya sudah tidak tepat lagi. Bahkan jika Tang Yong Hao bergerak melawanku, dia juga tidak akan dicap menindas yang lemah sebagai yang kuat dan tidak menang dengan benar. Paling-paling, orang hanya akan mengatakan bahwa dia kurang percaya diri, mengadopsi pandangan yang salah tentang orang lain dan melepaskan posisinya saat dia merendahkan dirinya untuk diambil oleh pandangan masa biasa. Petik 2. Seperti yang Anda katakan, tidak bergerak sekarang malah akan dipandang oleh banyak orang sebagai bodoh dan sombong, atau mungkin dikaitkan dengan kepercayaan dirinya yang buta. Melihat Tang Yong Hao, Yan Zhao Ge berkata dengan lembut, tapi dia sendiri yang paling jelas tentang apa yang dia kejar, mengapa dia bertahan. Petik 2. Bagi beberapa orang, memiliki hati nurani yang bersih adalah yang terpenting. Apa yang mereka takuti bukanlah jari-jari tajam orang lain, melainkan bayangan yang menutupi hati mereka. Petik 2. Dari sudut pandang lain, mungkin bisa dikatakan bahwa dia sombong atau memanjakan diri sendiri, tapi menurut saya, seseorang yang bisa bertahan dalam keyakinannya dan hidup dengan keyakinannya, sampai batas tertentu, memang pantas dihormati. Mendengar kata-katanya, Ah Hu tampak seperti sedang berpikir keras, bagaimana dia akan menjelaskannya ke klan Matahari Suci. Sebelum kata-katanya mendarat, Tang Yong Hao menoleh untuk melihat Su Fei, kakak senior Su, sebagai sarjana bela di rekoneksi surgawi yang seusia, mari kita bertukar petunjuk. Su Fei tertawa lugas, tidak apa-apa bagiku. Song Chow di samping tiba-tiba berkata, tolong biarkan aku pergi dulu, kakak senior Su. Saat berdebat dengan kakak senior Tang tiga tahun lalu di pertemuan hubungan surgawi, lagu ini kalah. Aku selalu berharap bisa berdebat dengan kakak senior Tang sekali lagi. Petik dua. Mendengar kata-katanya, Su Fei berkata, ini tidak adil bagi kakak senior Tang, Su ini tidak memiliki niat untuk bergantian melawannya. Petik dua. Wajah Tang Yong Hao seperti biasa, aku tidak meremehkan kakak senior Song, tetapi bisakah kamu membiarkan aku bertempur dengan kakak senior Su dulu? Karena kemuliaan atau penghinaan ini melebihi kehormatan pribadi saya. Petik dua. Ekspresi Song Cao tenang, aku tidak berniat kita bergiliran untuk melawanmu, juga tidak ingin mengganggu pertandinganmu dan merusak segalanya untuk kalian berdua. Satu langkah, kami berdua memutuskan kemenangan dan kekalahan dalam satu gerakan bagaimana dengan itu? Petik dua. Seorang murid klan Matahari Suci di belakang Tang Yong Hao bergumam, seharusnya itu bukan gelombang banjir surga, kan? Itu benar-benar masih satu gerakan. Petik dua. Seni bela diri tertinggi Jade CCT, Heaven Floating Today, dianalogikan dengan mempertaruhkan semua kekuatan mereka dalam satu gerakan, memusatkan semua kekuatan di tubuh mereka untuk meletus dalam sekejap. Itu memakan korban yang sangat besar pada kekuatan seseorang, tetapi kekuatannya juga sangat besar. Itu adalah metode yang digunakan para praktisi bela diri kota Laut Giok, mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar kata-kata pihak lain, Ye Zhong Zhu dan Li Jingwan memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Song Chow masih tetap lembut dan tenang karena dia tidak membela diri, hanya menatap Tang Yong Hao dengan tenang. Oke, satu gerakan, setelah merenung sejenak, Tang Yong Hao berbalik dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Su Fei, maafkan saya, kakak senior Su. Catatan, Pangeran Cahaya Huang Ji akan diubah menjadi Tuan Muda yang menerangi dunia, sejalan dengan puncak penerangan dunia, Tuan yang menerangi dunia, serta tiga Tuan Muda lainnya. HSSB 169, layak nama mereka. Sebagai tokoh utama dari generasi muda kota Laut Giok, Tuan Muda 7 Laut Song Chow dari empat Tuan Muda juga memiliki kesombongan dan kepercayaan dirinya sendiri. Dia benar-benar bermaksud untuk berbenturan dengan Tang Yong Hao untuk menguji kemampuan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Tang Yong Hao dan Su Fei pasti akan bertanding, Song Chow pasti ingin bertarung habis-habisan dengan Tang Yong Hao untuk melihat siapa yang lebih baik. Dan sekarang, dia juga tidak ingin memanfaatkan Tang Yong Hao. Jika bentrokan dengan Tang Yong Hao memakan banyak korban, itu akan sangat mempengaruhi pertandingannya dengan Su Fei. Hanya ini saja bisa membuat Tang Yong Hao dirugikan. Seringkali, pertarungan antar ahli tidak membutuhkan banyak gerakan. Song Chow tidak keberatan memanfaatkan Tang Yong Hao, terlebih lagi jelas tidak berniat menggunakan teknik seperti gelombang banjir surga seperti yang dikatakan murid klan Matahari Suci. Melihat bahwa Tang Yong Hao telah menyetujuinya, Song Chow mengangguk, tolong. Mengatakan demikian, dia memukul dengan telapak tangan ke arah Tang Yong Hao, aurakinya melonjak saat itu membentuk surga dan bumi yang ilusi. Sebagai sarjana bela diri koneksi surgawi, surga dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki Song Chow bahkan lebih nyata dan kokoh daripada yang dimiliki oleh cendikiawan bela diri Siantian. Tidak hanya Tang Yong Hao yang menghadapinya secara langsung, bahkan Yan Zao Ge dan penonton lainnya tampak melihat ombak raksasa yang melonjak ke langit menyapu jalan mereka. Di depan mata mereka ada lautan yang lebat dan tak terbatas, suara ombak besar tak henti-hentinya di telinga mereka, lautan menerus saat gunung runtuh. Menghadapi pemandangan ini, Tang Yong Hao membariskan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk membentuk pedang sambil menikam keluar dengan jurus momentum yang bisa membelah laut. Cahaya pedang emas yang menyerupai matahari terbit menyala, auranya berkobar dengan kehangatan matahari saat itu langsung menyelimuti semua orang di dalamnya. Seni bela diri garis keturunan langsung klan matahari suci, salah satu dari tujuh seni matahari agung, pedang fajar surgawi. Tatapan Yan Zhao Ge berkedip saat dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas. Di atasnya, langit awan yang mencakup segalanya tersebar saat sinar matahari samar-samar menembus lapisan awan, turun di bawah. Saat Tang Yong Hao menunjuk, cahaya itu meledak keluar dan meluas seolah-olah ada keberadaan yang kuat sedang dipelihara di dalam, sinar matahari dari langit di atas kepala dengan hirup pikuk menyatu di ujung jari Tang Yong Hao. Saat itu juga, cahaya menjadi lebih dan lebih berlimpah karena tampaknya bersatu membentuk matahari pagi yang perlahan terbit. Cahaya matahari pagi yang kemasan memancarkan panas tak terbatas karena di sana tampak samar-samar muncul dua matahari di antara langit dan bumi, satu di langit di atas kepala, yang lain tepat di depan mata mereka. Cahaya pedang awalnya seperti matahari terbit saat fajar, lembut tapi tidak lemah, terang tapi tidak intens. Namun, ketika sinar matahari bersentuhan dan berbenturan langsung dengan lautan luas yang terbentuk dari auraki Song Cao, itu langsung menjadi terang dan menusuk tak tertandingi, menyerupai benang halus dari sinar seperti jarum saat hujan cahaya tiba-tiba meledak keluar, menyebar ke sekitarnya. Saat masing-masing jarum emas cahaya bersentuhan dengan gelombang laut di sekitarnya, ledakan hebat dan hebat terjadi. Ledakan terus-menerus, tanpa henti. Ledakan tak terbatas dan tak pernah berakhir. Miliaran benang emas meledak saat bertabrakan dengan laut yang sangat besar dan tak terbatas. Laut menyerupai awan gelap yang telah disebarkan oleh matahari saat bergolak dalam penghindaran, pecah dan terpisah, akhirnya berubah menjadi tetesan air dalam jumlah tak terbatas seperti turunnya badai yang menggelora. Kemudian, karena setiap tetesan air sekali lagi ditusuk oleh jarum emas, mereka pecah secara berurutan, sampai akhirnya lenyap sama sekali tanpa jejak. Rasanya seperti genangan air setelah badai menguap sepenuhnya karena diterangi oleh sinar matahari. Tang Yong Hao menarik kembali pendiriannya, berkata dengan tulus kepada Song Chau saat dia menatapnya, kakak senior Song, terima kasih sudah bersikap santai. Song Chau memang tidak memanfaatkannya. Berbicara secara akurat, penipisan aurakis dan stamina mereka rendah sampai-sampai dapat diabaikan, karena itu lebih merupakan benturan perubahan teknik mereka serta pemahaman dan pemahaman mereka tentang konsep bela diri dao. Jika itu adalah pertempuran hidup atau mati, itu tidak dapat diputuskan dari satu bentrokan mereka, sebenarnya, jauh dari itu. Menarik telapak tangannya, Song Chau menghela nafas, aku masih kalah denganmu karena satu gerakan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi, langsung bergerak ke perbatasan pulau hovering di mana dia duduk bersilah. Ini jelas menandakan bahwa dia telah menjadi penonton tanpa niat lebih lanjut untuk terus berpartisipasi dalam bagian mendatang dari pertemuan koneksi surgawi. Tang Yong Hao menangkupkan tangannya ke arahnya, lalu berbalik untuk melihat Su Fei, kakak senior setelah menunggu untuk waktu yang lama. Dengan tunjangan kakak senior, pertandingan antara Anda dan saya dapat berkembang seperti yang diinginkan. Karena tidak lelah, saya tidak perlu istirahat. Kita bisa segera mulai. Petik 2 Su Fei memiliki tas kulit di tangannya yang mengeluarkan aroma harum anggur. Sementara Tang Yong Hao dan Song Chau bentrok, dia menenggaknya dengan riang. Sekarang, mengangkat kepalanya dan meneguk anggur kental yang terakhir, dia menempelkan tas kulit di pinggangnya dan mengulurkan tangan untuk menyekam mulutnya sebelum tersenyum. Meskipun kamu hanya bertukar satu gerakan dengan kakak senior Song, aku telah berhasil untuk melihat beberapa hal darinya, terutama setelah mendapatkan pemahaman tentang kultivasi Anda saat ini. Petik 2 Anda adalah orang yang jujur, aku tidak akan memanfaatkanmu. Petik 2 Mengatakan demikian, Su Fei mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Saat dia melakukannya, auranya menyelimuti daerah sekitarnya seperti cakrawala besar, bumi besar yang membawa delapan ekstremitas. Teknik tinjunya tampak tanpa seni dan kasar, bahkan tampak sedikit sederhana dan kikuk. Namun, kekuatan agung tampaknya mengandung di dalamnya hukum dan kedalaman yang tak terbatas. Saat telapak tangan ini mengenai, mata semua sarjana bela diri siantian di sini menyala. Seperti yang diketahui seluruh dunia, sementara Su Fei memiliki kepribadian heroik tidak seperti Master Si Tai dalam hal kultifasi bela diri, dia sama dengan Si Tai yang sepenuhnya mengabdikan diri pada satu seni bela diri, mendapatkan segalanya darinya. Tidak seperti Si Tai yang mengolah tubuh Fajra, pilihan Su Fei adalah salah satu dari delapan seni ekstrim, pedang langit bumi besar. Bertahun-tahun seperti satu hari, Su Fei tidak berkultifasi dalam seni bela diri tertinggi lainnya dari Broadcrete Mountain, dan sepenuhnya mengabdikan diri pada pedang langit bumi besar, pencapaiannya di dalamnya tidak dapat disangkal adalah nomor satu di antara cendikiawan bela diri, bahkan melampaui banyak ahli bela diri dari klan. Tapi hari ini, sementara Su Fei belum mengeksekusi teknik Great Heaven Earth Sword, konsep dan prinsip di balik gerakan telapak tangannya sebenarnya berada di sepanjang garis yang sama dengan Great Heaven Earth Sword, namun juga berbeda. Itu tidak hanya mengubah maksud pedang menjadi momentum tinju atau mengubah teknik pedang menjadi teknik telapak tangan. Itu bahkan lebih tidak mengeksekusi teknik pedang dengan teknik telapak tangan. Dengan mata mereka yang tajam, Yan Zauge dan yang lainnya semua bisa mengatakan bahwa sementara teknik telapak tangan Su Fei masih agak primitif dan kasar, itu jelas didasarkan pada Great Heaven Earth Sword, menjaga esensinya dan membuang kotorannya, menyebabkannya berubah. Ini adalah seni bela diri yang benar-benar baru, seni bela diri yang sepenuhnya dibuat sendiri oleh Su Fei. Meskipun masih terlihat belum lengkap, potensinya sangat mengejutkan. Ahu bergumam pada dirinya sendiri, jika Brotter Fei terus meningkatkan teknik telapak tangannya, menyempurnakannya hingga penyelesaian besar, Brotkrit Mountain mungkin memiliki sembilan seni ekstrim di masa depan. Mencabut telapak tangannya, Su Fei memandang Tang Yong Hao, tertawa lugas, beberapa hal kecil yang saya pikirkan di waktu senggang, saya telah membiarkan semua orang melihat ketidaklayakannya. Meskipun masih belum cukup untuk memasuki matamu, kakak senior Tang, dengan telapak tangan dan pedang yang berasal dari bagian yang sama dari dao bela diri, aku dapat menggabungkan dan mengeksekusinya secara bersamaan. Petik 2 Tang Yong Hao menganggup dengan sungguh-sungguh, terima kasih banyak atas pengingatmu, kakak senior Su. Keduanya menangkupkan tinju mereka saat mereka saling berhadapan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, pedang cahaya keemasan muncul di tangan Tang Yong Hao. Cahayanya menyilaukan namun tidak menusuk mata, menyerupai matahari pagi yang baru muncul. Sufei mengulurkan tangan di belakangnya dan membuat aksi menggambar. Sebuah pedang hitam terbang keluar dari sarungnya dan mendarat di tangannya, cahaya pedang biasa berkedip sesat sebelum menghilang saat raungan naga bergema. Satu mengeksekusi Great Heaven Earth Sword dan yang lainnya Divine Sword of Dawn, mereka langsung bentrok. Dengan pertemuan sambungan surgawi yang baru saja dimulai, apa yang mungkin menjadi kontes tingkat tertinggi sekarang mulai dimainkan. Melihat Sufei dan Tang Yong Hao bertukar gerakan dengan pedang mereka dalam pertempuran agung naga dan harimau, Yan Zao Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk berulang kali, layak untuk nama mereka. Dia memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Di sana, murid klansun suci lainnya dengan tegang fokus pada situasi pertempuran, semua kecuali satu orang, yang ekspresinya tetap sama, tanpa perubahan apapun yang terjadi saat dia diam sampai-sampai dia tampak tidak ada. Tuan Muda Yang Menerangi Dunia Huang Jie HSSB 170 Tuan Muda Dengan Kredo Luas dan Tuan Muda Yang Menerangi Dunia Mempertimbangkan identitasnya, Huang Jie sudah relatif rendah hati. Faktanya, dia rendah hati sampai-sampai gelarnya sebagai Tuan Muda yang menerangi dunia sepertinya tidak cocok untuknya. Alih-alih menyerupai sinar matahari yang gemerlap yang menangkap pandangan semua orang di bawah langit, dia tampak seperti cahaya bulan, tenang dan terpencil. Yan Zouge melihat ke arah Huang Jie tepat saat Huang Jie berbalik ke arahnya. Tatapan mereka bertemu, tanpa mengkhianati emosi apapun. Menarik, Yan Zouge dengan ringan mengangkat alisnya. Yan Zouge tidak dapat secara akurat mengukur kultivasi Huang Jie yang sebenarnya. Satu-satunya ukuran yang harus dia lakukan adalah indera pendengarannya. Dengan menilai suara yang hampir tak terlihat dari aliran darah dan ki orang lain, dia bisa membuat tebakan kasar. Darah seperti merkuri, ini adalah karakteristik yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menjalani pencucian sum-sum kedua. Dengan ukuran ini, kultivasi Huang Jie setidaknya di rana aura luar martial scholar. Selain itu, Huang Jie telah menyembunyikan auranya karena karakteristiknya juga disembunyikan, sehingga sulit bagi Yan Zouge untuk menilai kultivasinya secara akurat. Ciri-ciri seorang sarjana bela diri aura luar tengah mampu mewujudkan senjata dengan auraki mereka dan mengendalikan auraki mereka dari jarak seratus langkah. Karakteristik dari seorang sarjana bela diri aura luar adalah kekuatan untuk terbang ke udara. Tanpa bertukar pukulan atau menampilkan keterampilan bela diri seseorang, tidak mungkin untuk mendeteksi karakteristik ini. Sarjana bela diri siantian ditentukan oleh auraki mereka yang memiliki spiritualitas. Tanpa Huang Jie melepaskan aurakinya, ini juga tidak dapat ditentukan. Karakteristik kedua yang menentukan dari cendikiawan bela diri siantian adalah cahaya spiritual di atas kepala mereka yang terhubung ke surga. Namun, jika seorang sarjana bela diri siantian menginginkannya, dia bisa menyembunyikannya juga. Akibatnya, berkenaan dengan kultivasi Huang Jie, Yan Zaoge hanya bisa menempatkan batas bawah dari ranah cendikiawan bela diri aura luar. Faktanya, sehubungan dengan usianya, itu tidak biasa jika Huang Jie saat ini adalah seorang sarjana bela diri aura luar awal atau tengah. Selain Yan Zaoge, cendikiawan bela diri lain yang mendekati usianya, termasuk Li Jingwan dari Jade Si City dan Xiao Yu dari gunung tak terbatas-tak terbatas, ada di sekitar tingkat budidaya ini. Usia Huang Jie sedikit lebih tinggi, tapi tidak banyak. Semuanya pada dasarnya bisa dianggap berada dalam kategori usia yang sama. Namun, naluri Yan Zaoge memperingatkannya bahwa Huang Jie tidak sesederhana itu. Daripada Tang Yong Hao, yang budidayanya jauh lebih tinggi dari Yan Zaoge, jika tuan muda Huang Jie dunia yang berusia sama mampu mengalahkan Yan Zaoge dalam pertempuran, itu akan menjadi skenario kasus terbaik untuk klan Matahari Suci. Namun, tampaknya Huang Jie sendiri tidak berniat bergerak. Tidak hanya dia tidak memiliki niat untuk melawan Yan Zaoge, bahkan terhadap orang lain, Huang Jie akan tetap formal dan menjaga jarak. Kali ini, penampilannya di Heavenly Connection Mid sepertinya hanya terbatas pada menonton pertandingan. Orang-orang di sekitar semua menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyaksikan bentrokan antara Tang Yong Hao dan Sufei. Medan perang ini secara khusus dibangun oleh Turbit Wave Pavilion, yang memungkinkan kedua kombatan bebas memerintah dalam serangan mereka. Gempa susulan dari serangan mereka akan ditahan oleh formasi, sehingga memberi mereka kesempatan untuk keluar tanpa harus khawatir dengan penonton. Sebelumnya, pertukaran antara Tang Yong Hao dan Song Chau hanya berlangsung sesaat. Sebaliknya, pertempuran antara Sufei dan Tang Yong Hao sekarang benar-benar pertempuran antara Naga dan Harimau. Di antara kerumunan, bahkan cendikiawan bela diri siantian itu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sementara basis kultivasi mereka relatif lebih rendah, menyaksikan pertempuran, mereka secara kasar dapat menimbang dan merasakan kekuatan besar dari kedua kombatan tersebut. Sama seperti bagaimana Yan Zhao Ge tiba-tiba bangkit dalam beberapa tahun terakhir untuk menekan semua yang lain dengan kehebatan bela dirinya yang luar biasa, sementara murid langsung dari tempat suci pada dasarnya semua berada pada level yang sama dalam hal bakat, potensi, dan kekuatan tempur pada saat yang sama. Tingkat kultivasi, masuk ke dalamnya lebih dekat, masih ada beberapa divisi kekuatan di antara mereka. Sufei dan Tang Yong Hao adalah puncak keberadaan di antara mereka. Tang Yong Hao mengacungkan pedangnya, cahaya pedangnya menerangi dunia seolah-olah dunia ada di mana-mana. Tidak hanya setiap gerakan lawannya dalam prediksinya, bahkan berbagai teknik dan variasinya tampaknya berada dalam genggamannya. Apapun yang lawannya coba lakukan, sepertinya Tang Yong Hao mampu mendahului setengah langkah sebelum itu terjadi dan benar-benar menggagalkannya. Selain seni bela diri garis keturunan langsung klan matahari suci, pedang fajar surgawi, Tang Yong Hao juga menunjukkan kemahiran dalam beberapa seni pedang tertinggi lainnya. Setelah membenamkan dirinya dalam dao pedang selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang esensinya, variasi pedangnya tidak dapat diprediksi dan tak terhitung banyaknya. Perhatian penuhnya pada pertandingan, si Kong King mengernyitkan alisnya sedikit, Tang Yong Hao, sangat aneh ah. Itu tidak aneh. Kamu hanya merasa aneh karena kamu tidak tahu bahwa Tang Yong Hao benar-benar jenius dalam pedang, Yan Zhao Ge berkata, dikabarkan bahwa di delapan dunia ekstremitas saat ini, selain empat seni pedang tertinggi, Tang Yong Hao bisa mempelajari semua seni pedang lainnya hanya dengan mengamatinya dari samping. Petik 2. Mata si Kong King berkedip saat dia berbalik untuk melihat Yan Zhao Ge. Seni pedang yang mendalam bukan hanya tentang posisi dan gerakan sederhana. Maksud pedang yang terkandung di dalamnya, metode sirkulasi ki yang diperlukan untuk mereka serta banyak makna mendalam yang terkandung di dalamnya semuanya sangat rumit. Dan seni bela diri dari enam tempat suci yang agung, manakah di antara mereka yang lemah? Yan Zhao Ge tertawa ringan, jangan lihat aku, rumor ini benar. Misalnya, pedang langit besar bumi dan pedang biduk klan kita, tanpa memerlukan panduan mereka, hanya dengan melihat Anda atau saya berlatih pedang selama jangka waktu tertentu, Tang Yong Hao sudah dapat memahami 70 hingga 80 persen darinya. Petik 2. Hanya saja, Tang Yong Hao tidak pernah bertindak seperti ini. Bahkan saat mempelajari seni pedang bukan dari klan matahari suci, dia hanya mempelajari mereka yang warisannya telah dihentikan. Petik 2. Bagi seni pedang yang memiliki pemilik, meskipun dia bisa memahaminya, dia tidak mengembangkannya. Yan Zhao Ge dengan lembut menghela nafas, terlepas dari lima tempat suci lainnya, bahkan ketika menyangkut kekuatan tingkat kedua dan ketiga, Tang Yong Hao menahan diri. Yan Zhao Ge melihat ke arah arena di Tang Yong Hao, oleh karena itu, saya mengatakan bahwa ini adalah seseorang dengan kegigihannya sendiri, bahkan jika ketekunan itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak dapat mengerti. Si Kong King memandang ke arah Su Fei, magang senior saudara Su tidak lebih buruk darinya. Yan Zhao Ge menunjukkan senyum tipis, ini wajar. Melawan gelombang variasi pedang Tang Yong Hao yang sengit dan tak henti-hentinya, Su Fei seperti karang yang tidak bergerak yang tidak menghasilkan satu langkah pun. Sejak awal, dia telah mengeksekusi pedang langit bumi besar dengan sangat baik dalam serangan dan pertahanan. Dengan kesederhanaannya yang kikuk dan momentumnya yang tak terbatas, berisi ribuan, puluhan ribu kedalaman dalam satu, Su Fei tidak menghasilkan satu langkah pun. Menjalankan Great Heaven Earth Palem buatannya sendiri dalam kombinasi dengan Great Heaven Earth Sword bersatu menjadi satu. Kekuatan Su Fei berlipat ganda karena dia mampu menjaga pedang lampu Tang Yong Hao yang tak terhitung jumlahnya diteluk dengan ruang tersisa. Hanya dengan menonton Great Heaven Earth Sword, Tang Yong Hao mampu memahami kedalaman di dalamnya, memungkinkan dia untuk memahami tindakan Su Fei. Meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun atas Su Fei. Pencapaian Su Fei di Great Heaven Earth Sword telah mencapai puncak yang mungkin bagi sarjana bela diri. Bahkan jika Tang Yong Hao berkultivasi di dalamnya, itu juga tidak mungkin baginya untuk melakukan yang lebih baik. Persaingan antara dua sarjana bela diri koneksi surgawi ini adalah pesta untuk mata semua orang. Sekarang, para murid dari gunung tak terbatas tanpa batas dan Aula Guntur Surgawi naik ke pulau hovering dari dua arah yang berbeda. Di sisi Aula Guntur Surgawi, baik Tuan Muda bergemuruh Guntur Lin Zhou maupun Yan San, petir berkedip tidak hadir. Sebaliknya, pemimpin kelompok adalah pemuda dengan kultivasi yang lebih tinggi yang seumuran dengan Su Fei, Tang Yong Hao, dan Song Cao. Yan Zhao Ge mengenalinya sebagai Sie Ziyi, putra kesayangan surga yang sudah lama terkenal yang saat ini adalah mendiang sarjana bela diri Siantian. Tetap saja, Yan Zhao Ge tahu bahwa dalam bentrok dengan musuh yang kuat sebelumnya, meskipun akhirnya berhasil menang dan membunuhnya, Sie Ziyi juga menerima beberapa luka tersembunyi jangka panjang dari pertempuran mereka. Akibatnya, kultivasinya sedikit melambat. Jika tidak, ada sembilan dari sepuluh kemungkinan bahwa dia sudah menembus kemacetan dan melangkah ke tahap koneksi surgawi. Ada beberapa murid yang lebih muda di sisi Sie Ziyi, juga semua mengenakan pakaian inti Heavenly Thunder Hall, murid langsung. Di sisi lain adalah murid langsung gunung tak terbatas tanpa batas. Benar saja, Liu Shengfeng tidak terlihat, dengan murid utamanya adalah Ji Hanru. Di sisinya, Zhao Hao yang angku memandangi murid-murid yang berkumpul seperti serigala lapar yang mengincar mangsanya. Terima kasih telah menonton!